Di kotak di bawah, Qin Fei yang hanya melirik Yi Tua dan Guru Negara, lalu dia tidak memperhatikan pertempuran itu lagi. Menarik pandangannya, dia melihat ke arah komandan tentara Kilin lagi dan berkata, aku bisa membunuh komandan tentara hitam tak terkalahkan tanpa ragu-ragu, jadi aku juga bisa membunuhmu tanpa ragu-ragu. Jadi, sebelum kamu bergerak, lebih baik kamu berpikir jernih. Apa? Dia mengancam akan membunuh komandan tentara Kirin. Apakah kamu bercanda? Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua sangat bingung. Sebelumnya, komandan tentara hitam tak terkalahkan dibunuh oleh Qin Fei yang karena dia dibatasi oleh aura mengesankan lelaki tua berjubah hitam itu dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tapi sekarang, orang tua berjubah hitam itu ditahan oleh Grandmaster dan tidak ada tekanan untuk menahan komandan tentara Kirin. Bagaimana Qin Fei yang bisa membunuhnya? Apakah kamu bodoh? Anda sebenarnya berani mengucapkan kata-kata yang melebih-lebihkan diri sendiri. Saya komandan tentara Kirin. Tugas saya adalah menjaga ketertiban dan perdamaian kekaisaran Qin besar. Tapi sekarang, kamu merusak ketertiban di sini, jadi aku tidak punya pilihan. Komandan tentara Kirin memandang Qin Fei yang dan menghela nafas dalam-dalam. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata, kamu bersedia menyerahkan hidupmu demi apa yang disebut ketertiban dan perdamaian. Ya. Komandan tentara Kirin berkata tanpa ragu-ragu. Dia kemudian melambaikan tangannya dan berteriak, bunuh Qin Fei yang dengan seluruh kekuatanmu. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya. Tentara-tentara hitam tak terkalahkan di sekitarnya bergegas menuju Qin Fei yang dengan tombak di tangan mereka. Masing-masing dari mereka memancarkan aura menakutkan, yang mengejutkan semua orang. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang tajam. Namun, sebelum mereka sempat mendekat, suara mendesing. Lima sosok muncul di samping Qin Fei yang pada saat bersamaan. Mereka adalah wanita misterius, Mu Qing, leluhur pertama, leluhur kedua, dan pria parubaya dari laut tak berujung. Mu Qing melirik tentara besi hitam dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kita harus menghadapi mereka. Jangan biarkan siapapun hidup. Qin Fei yang berkata dengan dingin. Mu Qing menoleh untuk melihat leluhur pertama dan leluhur kedua dan berkata sambil tersenyum, leluhur, terserah kamu. Kedua leluhur saling memandang dan tersenyum. Kemudian, mereka berubah menjadi dua aliran cahaya dan bergegas menuju tentara besi hitam. Oh! Langsung! Jeritan melengking terdengar di tempat ini. Keduanya seperti hantu, datang dan pergi tanpa jejak. Tentara hitam tak terkalahkan bahkan tidak punya waktu untuk menemukan mereka sebelum mereka dibunuh. Dalam waktu kurang dari lima nafas, tentara hitam tak terkalahkan di alun-alun telah dimusnahkan sepenuhnya. Tanah dipenuhi mayat dan anggota tubuh yang terpenggal. Adegan berdarah itu cukup membuat siapapun bergidik. Mereka membunuh tentara besi hitam. Mereka sangat kuat. Dari mana asal orang-orang ini? Semua orang berpikir untuk melakukannya. Awalnya, Kin Feiyang berada dalam situasi di mana dia pasti akan mati. Namun, sekelompok orang tiba-tiba muncul, masing-masing lebih menakutkan dari yang lain. Sepupu-sepupuku cukup mirip dengan sepupuku, kan? Cukup banyak sepupu dan kakak banyak. Lu Zheng terkekeh. Ya, siapa yang mengira Feiyang dapat menemukan begitu banyak orang untuk membantunya? Ada dua dewa palsu di antara mereka. Lelaki tua berpakaian karung itu tertawa. Apa? Dua dewa palsu? Lu Zheng terkejut. Pria kekar itu juga memandang pria tua berpakaian karung itu dengan heran. Lelaki tua berpakaian karung itu berkata, selain lelaki tua berjubah hitam yang bertarung dengan pengajar negara, dewa palsu lainnya adalah lelaki paruh baya itu. Keduanya langsung menatap pria paruh baya yang berdiri di samping nyonya misterius itu. Hati mereka kacau. Dua dewa palsu datang untuk menyelamatkan Qin Feiyang. Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Menurut Heavens I Jade, ada empat dewa palsu di sini. Sekarang, termasuk pengajar negara, ada tiga. Siapakah yang lainnya? Pria kekar itu tiba-tiba berkata, orang ini bersembunyi dengan sangat baik. Jika dia tidak muncul, kita tidak akan bisa mendeteksi auranya. Lelaki tua berpakaian karung itu memandang ke arah kerumunan di luar. Alisnya penuh kebingungan. Pada saat yang sama, di kamar pribadi lain, seorang lelaki tua berambut putih bertopeng berdiri di depan jendela. Meski ekspresinya tidak terlihat jelas, dari matanya terlihat senyuman puas. Dong. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Masuk. Orang tua berambut putih itu membuka mulutnya. Suaranya sangat tenang. Pintu terbuka, dan empat pemuda dan pemudi memasuki ruangan satu demi satu. Jika Qin Feiyang ada di sini, dia akan mengenali keempat orang ini secara sekilas. Mereka adalah Ling Yu, Zhao Yu, Luo Dan, dan Feng Ran Ran. Mereka berempat berjalan ke jendela. Ling Yu memandang Qin Feiyang dialun-alun dan berkata sambil tersenyum, sekarang kamu dapat yakin. Yakinlah. Pria tua berambut putih itu mengangguk. Zhao Yu bertanya, lalu berapa lama kita harus mengintai di kuil? Orang tua berambut putih itu merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, Feiyang tidak ada di kuil. Tidak ada gunanya kamu terus mengintai. Oke, setelah Feiyang pergi, kamu juga akan mengikuti orang tua ini untuk berkultivasi dalam pengasingan. Ketika mereka berempat mendengar ini, mereka semua tampak lega dan menghela nafas panjang. Ling Yu bertanya lagi, lalu kapan kita bisa mengakui identitas kita kepada Qin Feiyang? Tidak perlu terburu-buru. Segera, keajaiban akan terbuka. Saat itu, saya akan mengirim Anda ke benua terlupakan dan terus membantu Feiyang. Tentu saja. Ini juga merupakan kesempatan bagus bagimu untuk berlatih. Ada banyak sekali peluang dan rejeki yang besar dalam keajaiban tersebut. Jika Anda bisa mendapatkannya, bukan tidak mungkin Anda bisa menjadi dewa di masa depan. Orang tua berambut putih itu tersenyum. Menjadi dewa. Mereka berempat saling memandang dengan kaget. Di Alun-Alun, melihat sekelompok tentara-tentara hitam tak terkalahkan dibunuh oleh leluhur keluargamu dan leluhur kedua, komandan tentara Kirin sangat terkejut hingga dia tidak bisa pulih dalam waktu yang lama. Demikian pula. Pengajar negara yang bertarung dengan Yiglao di langit juga terkejut. Kali ini tidak seperti yang terakhir kali. Kali ini kami datang dengan persiapan. Bahkan jika kerajaan kinbesarmu mengirimkan semua ahlinya, kamu tidak bisa menghentikan kami. Yiglao tersenyum percaya diri dan serangannya menjadi semakin sengit. Ayo bersiap. Pengajar negara terkejut. Saat berhadapan dengan Yiglao, dia melihat ke arah Muking dan yang lainnya. Langsung. Muridnya menyusut. Kekuatan Muking tentu saja tidak menjadi perhatian. Dia juga bisa melihat sekilas budidaya leluhur keluargamu, leluhur kedua, dan nyonya misterius. Namun, meski dia tidak bisa merasakan aura apapun dari pria parubaya itu, dia memberinya perasaan krisis yang kuat. Pada saat yang sama. Seolah merasakan tatapan pengajar negara, pria parubaya itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap pengajar negara. Saat mata mereka bertemu, tubuh dan pikiran pengajar negara bergetar seolah dia disambar petir. Tuhan palsu. Bagaimana mungkin, sebenarnya ada dewa palsu lainnya? Apakah pantas bagimu melakukan ini hanya demi Qin Fei Yang? Dia mendorong Yiglao kembali dengan pukulan telapak tangan dan sangat terkejut serta marah. Apakah itu layak atau tidak, kami mengetahuinya di dalam hati. Anda tidak perlu mengetahuinya. Yiglao berkata tanpa ekspresi. Sekali lagi, dia membawa aura mengerikan dan menekan pengajar negara. Pengajar negara jelas mulai merasa sedikit tidak berdaya. Bukan karena dia lemah, tapi karena dia takut. Menghadapi dua dewa palsu, dia tidak bisa mengatasinya sendirian. Dia tidak pernah menyangka dua dewa palsu akan datang untuk menyelamatkan Qin Fei Yang. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan langsung membunuh Qin Fei Yang di penjara ilahi bahkan jika dia mengambil risiko tidak menaati Kaisar. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Pada saat yang sama. Di kotak di bawah. Mu Qing menunjuk ke komandan tentara Kirin dan bertanya, apakah kamu ingin membunuhnya? Qin Fei Yang berkata dengan ringan, apakah saya memerlukan bantuan Anda untuk membunuhnya? Mu Qing mengerutkan bibirnya dan tersenyum masam. Ini benar-benar menimbulkan masalah. Qin Fei Yang memandang komandan tentara Kirin dan berkata, apakah istana Hautian masih dalam posisi semula? Ya. Komandan tentara Kirin mengangguk. Huh. Qin Fei Yang mendengus dari hidungnya, membuang tombak di tangannya, dan melambaikan tangannya untuk membuka portal. Kemana kamu pergi? Nyonya misterius itu mengerutkan kening. Masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Mata Qin Fei Yang berkilat dingin, dan dia memasuki portal tanpa menoleh ke belakang. Sangat merepotkan. Nyonya misterius itu sedikit kesal. Meskipun mereka memiliki dua dewa palsu, ini adalah ibu kota Kekaisaran Qin Besar. Selain itu, mereka tidak tahu apapun tentang latar belakang Kekaisaran Qin Besar. Siapa yang tahu kalau ada pembangkit tenaga listrik tersembunyi lainnya? Jadi, lebih baik pergi secepatnya. Berhentilah mengeluh, cepat ikuti. Mu Qing berkata sambil mengerutkan kening. Dia juga sedikit marah dan segera bergegas masuk ke portal. Nyonya misterius, leluhur agung, leluhur kedua, dan pria parubaya saling memandang dan hanya bisa mengikuti tanpa daya. Adapun Yiglao, mereka tidak khawatir. Karena dengan kekuatan pengajar negara, tidak cukup untuk menyakiti Yiglao. Lebih-lebih lagi, jarak antara distrik pertama dan istana Kekaisaran tidak terlalu jauh. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Yiglao, mereka dapat segera datang untuk mendukungnya. Melihat situasi ini, komandan tentara Kirin segera membuka portal dan bergegas menuju istana Langit Cerah. Setelah Qin Feiyang dan yang lainnya pergi, kerumunan di sekitar Alun-Alun segera menjadi gelisah. Mengapa Qin Feiyang pergi ke istana Langit Cerah? Mungkinkah dia akan membunuh Pangeran Cilik? Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa bahwa hal itu mungkin terjadi. Bagaimanapun, Qin Feiyang membunuh Putra Kaisar dalam satu gerakan. Dan kini, Pangeran Cilik ini tidak hanya bernama Qin Hao Tian, tetapi Kaisar juga menciptakan istana Langit Cerah untuknya. Ini pasti akan membuat marah Qin Feiyang. Menurut gaya Qin Feiyang yang biasa, dia tidak akan pernah melepaskannya. Kakek, apa yang harus kita lakukan? Ren Wu Shuang memandang lelaki tua itu dengan cemas. Dia tahu karakter Qin Feiyang dengan sangat baik. Setelah pergi ke istana Langit Cerah, dia pasti akan melakukan sesuatu yang keterlaluan. Istana Kekaisaran bukanlah tempat yang bisa kau dan aku masuki. Percuma saja merasa cemas, tunggu saja beritanya. Orang tua itu menghela nafas. Aku bisa mengajak kalian masuk. Lu Xing Chen tersenyum tipis. Dengan lambayan tangannya, dia menghilang bersama lelaki tua itu dan yang lainnya. Apakah kita akan pergi ke istana Kekaisaran? Di kamar pribadi lain, Ling Yu dan yang lainnya memandang lelaki tua berambut putih itu dan bertanya. Orang tua ini akan pergi sendiri. Kalian semua tunggu di sini. Setelah mengatakan itu, lelaki tua berambut putih itu menghilang ke udara. Kakek kedua, Paman Hitam, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat yang sama, Lu Xing juga memandang lelaki tua berpakaian karung dan lelaki kekar itu, tidak tahu harus berbuat apa. Orang tua berpakaian karung memandang ke arah Yiglao dan guru istana yang sedang bertarung di awan, dan mata lamanya bersinar. Situasi di sini sudah beres, dan kami tidak diperlukan lagi. Kembalilah ke desa bersama kami dulu, ambil artefak itu, dan lakukan perjalanan ke benua yang terlupakan. Benua yang terlupakan. Lu Xing tertegun dan bertanya, Tempat apa itu? Itu adalah tempat yang membuat takut orang, tapi juga membuat orang mendambakannya. Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. 922 Istana surga yang cerah. Semuanya masih sama seperti sebelumnya. Wanita berpakaian putih itu berlutut di depan pintu masuk taman, tampak sangat kuyuh. Kedua pelayan itu membujuknya dengan suara rendah, tapi dia acuh tak acuh. Tentara Kirin yang menjaga Bright Heaven Palace menghela nafas dalam hati. Itu tidak mudah bagi permaisuri. Pada saat yang sama, mereka telah menyadari pertarungan antara Yiglao dan Guru Istana. Bagaimanapun, keduanya adalah dewa sudo dan fluktuasi pertempuran sangat menakutkan sehingga sulit untuk tidak menyadarinya. Namun, mereka tidak tahu apa yang terjadi di distrik kota pertama. Lagipula, semuanya terjadi terlalu cepat dan beritanya belum sampai ke sini. Wanita berbaju putih tahu bahwa orang yang bertarung dengan Guru Istana adalah Yiglao. Karena dia pernah melihat Yiglao di penjara ilahi. Namun, menurutnya, Yiglao sendiri tidak bisa menyelamatkan Qin Fei Yang. Kuncinya adalah mengubah pikiran Kaisar. Oleh karena itu, dia tidak pergi. Astaga! Tiba-tiba, di atas Bright Heaven Palace, kekosongan terdistorsi dan lima sosok turun satu demi satu. Itu adalah kelompok lima orang Qin Fei Yang. Siapa ini? Orang-orang yang menjaga Bright Heaven Palace segera mendeteksi kemunculan kelima orang itu dan mengangkat kepala mereka untuk melihatnya. Pangeran ke-14 Langsung! Ekspresi semua orang berubah. Permaisuri, lihat, yang mulia ada di sini. Kedua pelayan itu juga berseru kaget. Tianer! Wanita berbaju putih menatap Qin Fei Yang, matanya tiba-tiba berkaca-kaca. Ibu! Pada saat yang sama, melihat wanita kurus berbaju putih yang berlutut di tanah, hati Qin Fei Yang sakit. Kemarahan yang mengerikan muncul di hatinya. Dia berbalik untuk melihat pria parubaya dari lautan tak berujung dan membungkuh. Senior, aku punya permintaan. Dia tidak mengenal pria parubaya ini, tetapi karena dia datang bersama Muking dan yang lainnya, dia pasti ada di sini untuk membantunya. Meskipun pria parubaya menyembunyikan budidayanya, perasaan krisis yang dibawanya tidak lain adalah Yiglao dan guru kerajaan. Ini cukup untuk membuktikan bahwa pria parubaya itu juga adalah dewasemu. Aku dipercaya olehnya untuk membantumu. Selama dia setuju, aku bisa melakukan apa saja untukmu. Pria parubaya itu menunjuk ke arah nyonya misterius itu dan berkata dengan dingin. Qin Fei Yang memandang nyonya misterius itu dengan penuh rasa terima kasih dan mentransmisikan suaranya, saya ingin Anda membantu Yiglao menangkap penasihat kekaisaran. Tangkap dia. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan berkata, jika saya bergabung dengan Yiglao, tidak akan sulit untuk menangkapnya, tapi di sini. Junior memahami kekhawatiran senior. Saya khawatir ada ahli lain yang bersembunyi di istana kekaisaran. Namun, senior dapat yakin. Selama kamu bisa menangkap pengajar kekaisaran, bahkan jika ada dewa palsu lain yang bersembunyi di sini, mereka tidak punya pilihan selain menahan diri. Karena pengajar negara bukan hanya pengajar negara, tetapi juga guru kaisar. Kaisar tidak akan melihatnya mati. Qin Fei Yang berkata dengan dingin. Dia juga ingin menggunakan pengajar negara untuk memaksa kaisar menandatangani kontrak yang tidak setara. Tentu saja. Jika dia mempunyai kesempatan untuk membunuh guru kerajaan, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jadi begitu. Kesadaran muncul di benak mereka. Tidak heran jika pengajar negara memiliki begitu banyak wewenang di kekaisaran Qin besar. Bahkan kaisar tidak bisa mengendalikannya. Jadi itu karena hubungan ini. Nyonya misterius itu memandang pria parubaya itu dan berkata sambil tersenyum, Ayo, kami akan mengurus semuanya di sini. Jika tidak berhasil, kami juga bisa bersembunyi di kastil untuk sementara. Baiklah. Aku akan mengakhiri ini secepatnya. Pria parubaya itu mengangguk, membuka portal, dan segera pergi. Ketika portal menghilang, Qin Fei Yang melirik istana langit cerah tidak jauh dari sana dan mengambil langkah maju, mendarat di samping ibunya. Salam, Yang Mulia. Kedua pelayan itu dengan cepat berlutut di tanah dan membungkuk. Terima kasih telah merawat ibuku. Qin Fei Yang memandang kedua gadis itu dengan penuh rasa terima kasih. Dia masih memiliki kesan terhadap kedua pelayan ini. Mereka adalah orang-orang ibunya. Hingga saat ini, mereka belum meninggalkan ibunya, yang menunjukkan bahwa mereka setia kepada ibunya. Inilah yang harus kita lakukan. Kedua pelayan itu berkata dengan ketakutan. Meskipun mereka tidak asing dengan Qin Fei Yang, itu hanya ketika dia masih muda. Ketika dia masih muda, Qin Fei Yang memberikan perasaan hangat kepada orang-orang. Tapi sekarang, Qin Fei Yang memberi orang semacam ketakutan yang datang dari lubuk hatinya. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan menoleh untuk melihat ibunya. Matanya penuh menyalahkan diri sendiri. Ibu, maafkan aku, aku membuatmu mengkhawatirkan putramu lagi. Dia berlutut di tanah, hatinya seperti pisau yang dipelintir, dan wajahnya penuh kesakitan. Tianer. Wanita berpakaian putih itu mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, selama kamu baik-baik saja, tidak peduli apa yang ibumu lakukan. Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Jika ibunya memarahinya beberapa kali, dia akan merasa lebih baik. Tetapi semakin ibunya seperti ini, semakin dia merasa tidak nyaman, dan kebenciannya terhadap Kaisar semakin kuat. Pada saat ini, komandan tentara Kirin juga tiba. Melihat Qin Fei Yang, ibu dan anak yang menyedihkan ini, dia juga merasa sedih. Qin Fei Yang menekan kebenciannya pada Kaisar dan berkata sambil tersenyum, ibu, anakmu baik-baik saja, cepat bangun. Dengan bantuannya, wanita berpakaian putih itu akhirnya berdiri, namun setelah berlutut sepanjang pagi, kakinya mati rasa. Datang dan dukung permaisuri. Qin Fei Yang memandang kedua pelayan itu dan berkata, ya, kedua pelayan itu buru-buru naik dan mendukung wanita berpakaian putih di kedua sisi. Tianer, jangan bertindak sembarangan. Wanita berpakaian putih itu meraih tangan Qin Fei Yang dan menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, ibu, putramu tidak akan bertindak sembarangan. Pada saat yang sama, dia dengan lembut mendorong tangan wanita berpakaian putih itu dan berbalik untuk melihat ke arah tentara Kirin. Dia melihat tentara Kirin yang menjaga istana Hautian semuanya waspada. Desir. Tiba-tiba, Qin Fei Yang bergegas ke langit dan menatap istana Hautian, cahaya dingin melonjak di matanya, aku berkata terakhir kali, tempat ini tidak perlu ada, hancurkan. Dia mengangkat lengannya dan menunjuk ke udara dengan jari telunjuknya. Kembali ke reruntuhan. Kekuatan tak kasat mata yang menakutkan, seperti semburan binatang buas, meraung menuju istana Hautian. Lancang. Jangan main-main. Sekelompok tentara Kirin meraung dan bergegas menunjukin Qin Fei Yang dengan aura suci yang menakjubkan. Yang lancang itu kamu. Nenek moyang kedua klanmu tersenyum dingin, aura kaisar seperti air terjun, menyapu ke segala arah. Berhenti. Melihat ini. Komandan tentara Kirin berteriak dengan marah, terlihat sangat cemas. Tapi nenek moyang kedua klanmu menutup telinga, matanya penuh dengan kekejaman. Oh. Serangkaian jeritan bergema di langit. Tidak ada ketegangan. Tentara Kirin, di bawah tekanan dari nenek moyang kedua klanmu, tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Tubuh mereka dihancurkan hidup-hidup oleh tekanan dari nenek moyang kedua klanmu satu demi satu. Darah itu seperti air terjun, memantulkan langit. Melihat pemandangan ini, komandan tentara Kirin diliputi kesedihan dan kemarahan, namun hatinya penuh dengan ketidakberdayaan. Orang-orang yang datang untuk menyelamatkan Kinfei yang kali ini terlalu kuat. Sebagai komandan tentara Kirin, dia tidak berguna sama sekali. Dalam sekejap mata, kekuatan tak berbentuk itu juga meledak di Bright Heaven Palace. Tapi juga saat ini, aura kaisar yang perkasa muncul dari istana Hautian dan langsung menghancurkan kekuatan tak kasat mata. Kekuatan tak terlihat adalah seni pertempuran Kinfei yang, seni kembali keruntuhan. Oleh karena itu, disintegrasi kekuatan tak kasat mata juga menyebabkan sejumlah kerusakan padanya. Engah. Dia memuntahkan setegup darah, tapi matanya menjadi lebih dingin. Desir. Saat berikutnya, kaisar muncul di luar istana Hautian, berdiri di udara bersama Kinfei yang. Dia mengenakan jubah naga dan wajahnya dingin. Aura kaisar menyelimuti segala arah. Dia seperti penguasa langit dan bumi yang turun, membawa rasa penindasan yang lebih kuat dari pengajar negara. Kaisar memandang Kinfei yang dan berkata tanpa ekspresi, ingat terakhir kali, kita juga berdiri berhadapan dalam hubungan yang tidak bersahabat ini. Apa? Apakah kamu ingin bertarung lagi? Aku bisa mengalahkanmu terakhir kali, dan kali ini aku bisa melakukan hal yang sama. Kinfei yang mencibir, ekspresinya sangat galak. Kalahkan kaisar. Wanita misterius, leluhur agung keluargamu, dan leluhur kedua saling memandang. Saat itu, mereka memang bertempur di sini. Namun, kaisar menekan budidayanya. Meski begitu, Kinfei yang adalah pemenangnya. Mu Qing berbisik. Luar biasa. Mereka bertiga diam-diam terdiam. Pada saat yang sama, kaisar melirik Mu Qing dan tiga lainnya, lalu memandang Kinfei yang dan berkata, tidak peduli apa, ini masalah keluarga kita. Bukankah tidak pantas bagimu untuk membiarkan orang luar terlibat? Keluarga. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Apakah dia punya keluarga? Tidak. Dia sudah lama putus asa dengan tempat ini, hanya menyisakan rasa jijik. Apakah kamu mengakui kekalahan sekarang? Saat itu, ketika kamu melumpuhkan kultifasiku dan mengusirku dari ibu kota ke Kaisaran, pernahkah kamu berpikir bahwa akan ada hari seperti itu? Goda Kinfei yang kaisar terdiam. Mendesah. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, semuanya sudah seperti ini, dan kamu masih tidak mau memberitahuku alasannya. Jika kamu ingin aku mati, bukankah kamu setidaknya harus memberitahuku alasannya? Terkadang lebih baik bingung. Kamu terlalu pintar. Kaisar akhirnya berbicara, tetapi dia mengatakan sesuatu yang Kinfei yang tidak mengerti sama sekali. Bingung. Maaf, aku tidak dilahirkan untuk berpura-pura bingung. Bagaimana dengan pangeran cilik? Maukah kamu membiarkan aku menemuinya? Saya sangat ingin tahu betapa luar biasanya dia bisa menggantikan saya. Kata Kinfei yang, wajahnya penuh rasa ingin tahu. Kaisar mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, aku tidak akan membiarkanmu melihatnya. Itu bukan terserah kamu. Mata Kinfei yang dingin, dia menatap wanita misterius itu, leluhur keluargamu, dan menangkupkan tangannya, aku harus merepotkan kalian bertiga untuk membantuku menghancurkan Istana Hautian ini. Ini. Mereka bertiga sedikit ragu. Kali ini, mereka datang hanya untuk menyelamatkan Kinfei yang. Mereka benar-benar tidak mau mempedulikan hal lain. Terlebih lagi, melihat Kaisar saat ini, mereka memiliki firasat buruk di hati mereka. Karena Kaisar terlalu tenang. Namun, Kinfei yang bertekad untuk menghancurkan Istana Hautian hari ini. Melihat mereka bertiga tidak bergerak, matanya sedikit menyipit, dan kekuatan naga yang perkasa keluar dari tubuhnya. Mengaum. Diiringi dengan auman naga yang keras, jiwa naga ungu emas muncul dari udara tipis. Kinfei yang melompat dan mendarat di kepala jiwa naga ungu emas. Dia menatap Kaisar dan berteriak, apakah kamu melihatnya? Ini adalah jiwa naga yang seharusnya dimiliki seorang Kaisar. Apa itu jiwa naga emas milikmu? Pada saat itu, jiwa naga ungu emas meraum dan menukik ke arah Kaisar bersama Kinfei yang. Kekuatan naga itu sangat kuat dan mengintimidasi ke segala arah. Tianer, hentikan. Bagaimanapun juga, dia adalah ayah kandungmu. Melihat ini, wanita berbaju putih itu berteriak cemas. Ibu, ini antara aku dan dia. Jangan ikut campur. 923. Dia juga memaksa wanita misterius, leluhur besar klanmu, dan leluhur kedua untuk bergerak. Karena, entah itu dia dan wanita misterius itu, atau dia dan klanmu, mereka semua saling memanfaatkan. Kalau begitu, kenapa dia tidak memanfaatkan kesempatan ini? Bajingan, kamu benar-benar tahu cara menemukan masalah. Melihat ini, wanita misterius itu mengumpat dengan marah dan tidak berani ragu lagi. Auranya meletus dan bergegas menuju Kaisar sebelum Kinfei yang bisa melakukannya. Nenek moyang besar klanmu dan leluhur kedua saling memandang, mengertakkan gigi, dan bergegas menuju Kaisar seperti kilat. Karena mereka sudah ada di sini, sebaiknya mereka berusaha sekuat tenaga. Jika mereka bisa membunuh Kaisar sekarang, semuanya akan berakhir. Wanita misterius dan dua lainnya menyerang dengan sekuat tenaga, dan Kaisar tidak berani gegabuh. Karena aura yang mereka pancarkan adalah aura Kaisar tempur bintang sembilan. Mengaum. Cahaya kemasan melonjak di belakang Kaisar, dan jiwa naga emas membubung ke langit. Aura naga itu bergulung ke segala arah. Kamu harus berpikir hati-hati. Jika kamu bertarung dengan mereka di sini, pangeran cilik mungkin terbunuh oleh fluktuasi pertempuranmu. Kinfei yang mengerutkan bibirnya, dengan sedikit ejekan sambil mengingatkan Kaisar. Tatapan Kaisar sedikit tenggelam, dan dia jelas ragu-ragu. Wanita misterius, nenek moyang klanmu, dan nenek moyang kedua mengambil kesempatan untuk menyerang bersama. Bang. Bang. Kaisar terlempar ke langit di tempat, dan ketiganya mengikuti. Kinfei yang menatap Kaisar, lalu melihat ke istana langit cerah lagi. Kali ini, mari kita lihat siapa yang bisa menghentikanku. Kinfei yang tersenyum dingin dan mengarahkan jari telunjuknya ke udara. Kekuatan takasat mata lainnya menerkam ke arah Bright Heavenly Palace dengan heboh. Aku tidak akan duduk diam dan menonton. Desir. Namun, pada saat ini, komandan tentara Kirin berdiri di atas istana surga cerah dengan sedikit tekat di matanya. Anda. Kamu tidak bisa menghentikanku. Kinfei yang menggelengkan kepalanya, dan dengan sedikit berpikir, komandan tentara Kirin segera memegangi kepalanya dan melolong. Tubuhnya juga kehilangan ketenangannya dan jatuh menuju taman di bawah. Ledakan. Kekuatan takasat mata itu akhirnya meledak di istana langit cerah. Ditemani oleh suara keras yang mengguncang bumi, Bright Heavenly Palace langsung rata dengan tanah dan debu mengepul. Di tengah debu, Kinfei yang dengan tajam merasakan aura suci. Dia mengangkat alisnya dan melambaikan tangannya. Segera, hembusan angin bertiup. Debu dengan cepat tertiup angin, mengungkapkan segalanya. Di tengah reruntuhan, seorang wanita berwajah berdebu sedang melindungi seorang anak kecil di belakangnya. Wanita itu adalah Permaisuri saat ini. Namun, pada saat ini, mahkota Phoenix miliknya Bengkok, jubah poenixnya robek, dan tubuhnya tertutup debu. Meskipun dia tidak menderita luka apapun, dia tampaknya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia sekarang juga menatap Kinfei yang, matanya penuh kebencian dan kebencian. Sedangkan untuk anak kecil, dia bersembunyi di balik Permaisuri saat ini. Matanya yang besar dan hitam menatap Kinfei yang dengan ketakutan. Suara mendesing. Kinfei yang maju selangkah dan mendarat di depan Permaisuri surgawi. Dia memeriksa anak kecil itu dan tersenyum. Ini adikku. Pergilah. Permaisuri saat ini melindungi anak kecil itu dengan kedua tangannya, wajahnya dipenuhi kepanikan. Pergilah. Kinfei yang memandangnya dan menggelengkan kepalanya. Dibandingkan dengan ibu, kamu benar-benar lebih buruk daripada sampah. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Kaisar menjadikanmu Permaisurinya. Apakah dia buta? Permaisuri saat ini tidak kuat. Di masa lalu, dia masih lemah dan tidak bisa melihat menembus dirinya. Namun kini, sekilas ia bisa mengetahui bahwa wanita ini hanyalah seorang Sein Pertempuran Bintang 1. Meski aku tidak cukup kuat, aku masih bisa membunuhmu. Permaisuri saat ini menjadi marah karena malu. Sekarang, dia adalah Permaisuri Kekaisaran Kin Besar, ibu dari Kekaisaran. Bagaimana dia bisa tersinggung oleh kecil yang ditinggalkan? Dia mengambil langkah menuju Kinfei yang lengannya terangkat seperti cakar elang ke arah kepala Kinfei yang. Benar-benar. Kinfei yang tersenyum menghina. Elang salju bersayap ganda muncul tanpa peringatan, matanya bersinar dengan cahaya ganas yang menakutkan. Ledakan. Sein Aura melonjak dan bergegas menuju Permaisuri saat ini. Ah! Permaisuri saat ini menjerit kesakitan dan terlempar, darah memancar keluar. Suara mendesing. Pada saat yang sama, Kinfei yang juga maju selangkah dan mendarat di depan pangeran cilik dengan senyum cerah di wajahnya. Tolong jangan sakiti dia. Ekspresi Permaisuri saat ini berubah saat dia buru-buru memohon. Jauh tinggi di langit. Kaisar juga sangat cemas. Tapi dia dijebak oleh nyonya misterius dan dua orang lainnya dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Wanita berjubah putih itu juga buru-buru berkata, Tianer, kamu tidak boleh membuat kesalahan lagi. Saya tidak salah. Kinfei yang meraung, menakuti anak kecil itu hingga dia jatuh ke tanah dengan pantatnya. Komandan tentara Kirin juga terlihat khawatir. Kinfei yang tidak benar-benar menghapus jiwanya. Ini karena meskipun orang ini bekerja untuk Kaisar, terkadang dia memikirkan Kaisar dan ibunya. Dia juga setia dan bisa tetap hidup. Namun kini, Panglima tentara Kirin tidak berani melangkah maju. Ini karena jika Kinfei yang ingin membunuh Pangeran Cilik sekarang, dia bisa melakukannya dengan lambayan tangannya, dan komandan tidak akan bisa menghentikannya. Dan di hadapan raungan Kinfei yang, tubuh wanita berjubah putih itu tidak bisa menahan sedikit gemetar, dan kemudian dia terdiam. Dia mengerti bahwa terus membujuk Kinfei yang hanya akan menjadi bumerang. Hah! Kinfei yang menarik napas dalam-dalam dan sedikit menenangkan diri. Dia berjongkok di tanah, menatap anak kecil itu, dan bertanya sambil tersenyum, nama mu Qin Hao Tian. Anak kecil itu ketakutan. Kinfei yang tersenyum dan berkata, tahukah kamu? Sebenarnya nama saya juga Qin Hao Tian. Mungkin senyuman di wajah Kinfei yang lah yang menulari anak kecil itu, dan anak kecil itu tidak setakut sebelumnya. Dia bertanya dengan takut-takut, benarkah? Suaranya masih sangat muda, dan kata-katanya agak kabur dan sulit dimengerti. Jelas sekali dia baru saja belajar berbicara. Benar-benar. Jadi kita berdua sangat ditakdirkan. Kinfei yang menganggup dan tersenyum, mengulurkan tangan untuk menjemput anak kecil itu. Melihat ini. Permaisuri saat ini, Kaisar, Komandan Tentara Kirin, dan Ibu Kinfei yang, semuanya merasa tegang. Mereka takut Kinfei yang akan membunuh Pangeran Cilik secara spontan. Kaka, bagaimana nasibnya? Pangeran Cilik, yang tampaknya telah sepenuhnya mengesampingkan rasa takutnya, memandang Kinfei yang dengan rasa ingin tahu, dan bertanya dengan bingung. Bagaimanapun, dia masih kecil dan pikirannya relatif sederhana. Melihat wajah ramah Kinfei yang, dia tidak takut. Sudah takdir kau dan aku bertemu. Ini juga merupakan takdir bahwa kita dilahirkan di tempat yang sama. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Pangeran Cilik berkata dengan heran, kakak juga lahir di sini. Ya, aku dulu tinggal di sini sepertimu. Kinfei yang menganggup. Apakah kamu juga anak ayah? Tapi kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Pangeran Cilik bertanya dengan polos. Kinfei yang melirik kaisar, memandang anak laki-laki itu, dan menganggup, Ya, kami lahir dari ayah yang sama, tetapi nasib kami berbeda. Saya ditinggalkan. Kalau begitu, kamu adalah saudaraku. Pangeran Cilik bertanya. Saudara laki-laki. Tubuh Kinfei yang menegang. Kata, Saudara, sepertinya telah menyentuh hati sanubarinya. Saudaraku, bisakah kamu memberitahuku mengapa ayah meninggalkanmu? Rasanya sangat rumit. Pangeran Cilik berkata lagi, Ya, ini sangat rumit. Kamu masih muda, dan kamu tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu. Kinfei yang menghela nafas dalam-dalam, lalu mengusap kepala Pangeran Cilik, dan berkata sambil tersenyum, Aku punya beberapa kata yang ingin kamu sampaikan kepada ayah. Bersikaplah baik dan jangan bergerak. Oke. Pangeran Cilik menganggup, dengan senyum polos di wajahnya. Kinfei yang menatap Kaisar, dan matanya langsung menjadi dingin. Dia berkata, Saya tidak meminta banyak, katakan saja mengapa Anda mencoba membunuh saya saat itu. Wanita misterius dan dua orang lainnya telah berhenti, tetapi mereka mengepung Kaisar. Ketika Kaisar mendengar ini, dia merenung sejenak, memandang Kinfei yang, dan berkata, Bagaimana jika saya tidak mengatakannya? Kinfei yang berkata, Untuk saya saat ini, selain ibu saya, tidak ada keluarga yang perlu dibicarakan. Anda harus tahu apa yang akan saya lakukan. Jadi, kamu berencana untuk terus menyakiti saudaramu. Tiba-tiba, suara serak terdengar. Desir. Segera setelah itu, sosok putih turun di atas Bright Sky Palace. Itu adalah seorang lelaki tua. Mengenakan jubah putih, rambut putih, dan janggut putih, dia memancarkan aura dunia lain. Kinfei yang pernah melihat orang ini sebelumnya. Itu adalah lelaki tua yang menjaga pagoda, Pak Tua Kin. Saudara laki-laki. Kinfei yang memandang Pak Tua Kin, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Kalau begitu saya ingin bertanya, apakah keluarga kaisar dapat diandalkan? Jika ya, lalu mengapa pangeran pertama dan yang lainnya ingin aku mati? Pak Tua Kin terdiam. Desir. Setelah Pak Tua Kin, sosok lain turun dari udara. Ada dua lelaki tua berjubah hitam yang menjaga penjara ilahi. Ada juga tentara kirin dan tentara besi hitam yang mengenakan baju besi. Ada juga sekelompok orang yang mengenakan seragam kuil ilahi. Mereka adalah penegah hukum kuil ilahi. Aura yang dipancarkan oleh mereka masing-masing sangatlah menakutkan. Terutama para penegah hukum, mereka dipenuhi dengan aura pembunuh yang luar biasa. Melihat orang-orang ini muncul, wanita misterius, leluhur mujia, dan leluhur kedua segera jatuh di depan Kinfei yang, mata mereka penuh kewaspadaan. Bagaimana kekuatan mereka? Kinfei yang bertanya melalui transmisi suara. Wanita misterius itu diam-diam berkata, mereka semua sangat kuat, terutama lelaki tua yang muncul pertama kali. Dia memberi kita perasaan krisis yang kuat. Dia seharusnya menjadi dewa palsu. Dewa palsu. Mata Kinfei yang bergetar. Orang yang dimaksud wanita misterius itu adalah Pak Tua Kin. Dia sudah menduga sebelumnya bahwa Pak Tua Kin ini pasti sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka dia akan sekuat ini. Sepertinya dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang latar belakang Kekaisaran Kin besar. Mau tak mau dia bertanya-tanya apakah ada dewa palsu lain yang mengintai di Istana Kekaisaran selain Pak Tua Kin dan pengajar negara. Gemuruh. Yang paling. Di atas awan, pertarungan antara Yiglao dan pria Parubaya dengan pengajar negara telah mencapai klimaksnya. Dan medan perang ketiga orang itu secara bertahap mendekati Istana Kekaisaran. Pak Tua Kin menatap ke langit, matanya sangat dalam. Desir. Tiba-tiba. Matanya bersinar dingin, dia menatap Kinfei yang dan berkata, serahkan pangeran cilik segera dan menyerah. Hanya denganmu. Kinfei yang mencibir. Anak muda, jangan terlalu sombong. Ibu kota Kekaisaran bukanlah tempat di mana kamu bisa bersikap sombong. Tubuh Pak Tua Kin bergetar, aura perkasa muncul dan menyelimuti Kinfei yang dan yang lainnya. Itu benar-benar dewa palsu. Pupil wanita misterius itu menyusut, dan dengan cemas berkata kepada Kinfei yang, cepat masuk ke kastil. Sekarang. Yiglao dan pria Parubaya berkelahi dengan pengajar negara dan tidak punya waktu untuk mendukung. Jika mereka dikendalikan oleh aura Pak Tua Kin, maka mereka akan musnah. Namun, Kinfei yang tidak panik sama sekali, dia menyeringai dan berkata, sepertinya kamu benar-benar tidak peduli dengan hidupnya, kalau begitu. 924. Tidak. Permaisuri saat ini buru-buru berdiri di antara Kinfei yang dan Pena Tua Kin. Dia memandang Pena Tua Kin dan berkata, jangan lakukan apapun. Dia akan sangat menyakiti Tianer. Jangan khawatir, Permaisuri. Dia tidak akan berani menyentuh pangeran cilik. Karena selama terjadi sesuatu pada pangeran cilik, dia akan kehilangan jimat pelindungnya. Kata Pena Tua Kin. Kinfei yang menyeringai dan berkata, kamu pintar, tetapi apakah kamu tidak melupakan sesuatu? Saya masih memiliki kastil kuno. Kastil kuno adalah jimat pelindungnya yang sebenarnya. Pena Tua Kin mengangkat alisnya dan menatap Kaisar. Dia membungkuk dan berkata, yang mulia, bagaimana Anda ingin menghadapinya? Kaisar memandang Kinfei yang dalam diam. Sesaat kemudian, dia menatap pangeran cilik lagi. Setelah sekian lama, dia memandang Kinfei yang dan berkata, meskipun aku sangat menyukainya, itu tidak berarti kamu dapat menggunakan dia untuk mengancamku. Kamu dapat memiliki anak laki-laki lagi jika kamu kehilangan dia. Mata Kinfei yang bergetar. Betapa tidak berperasaannya Kaisar mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia tidak berani meragukannya. Karena dia adalah contoh terbaik. Kaisar bisa meninggalkannya, dan dia juga bisa meninggalkan pangeran cilik sekarang. Kaisar berkata dengan dingin, katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Kinfei yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya ingin Anda berjanji kepada saya bahwa Anda tidak akan pernah menyakiti ibu saya dan semua orang yang berhubungan dengan saya. Ibunya tidak ingin meninggalkan ibu kota ke Kaisaran, jadi dia harus membuat rencana untuk masa depannya. Adapun yang berhubungan dengannya, ada lebih banyak lagi. Misalnya Luo Qian Sui, Yi Yi, Putri Duyung, Yan Nanshan, dan lain sebagainya. Kaisar berkata dengan suara yang dalam, kamu adalah orang pertama yang berani bernegosiasi denganku. Kalau begitu, bukankah aku harus merasa terhormat? Kinfei yang mencibir. Kaisar menyipitkan matanya sedikit dan berkata, Anda telah berulang kali menyinggung harga diri saya. Apakah menurut Anda saya akan setuju? Ah! Saat ini, di puncak awan, jeritan menyakitkan tiba-tiba terdengar. Semua orang melihat ke atas. Mereka melihat bahwa pertempuran antara pengajar negara dan Yiglao telah bergeser ke langit di atas istana Kekaisaran. Di bawah serangan gabungan Yiglao, guru Kekaisaran terluka parah dan dalam bahaya. Kaisar mengangkat alisnya dan memerintahkan, Kintua, pergi dan bantu guru istana. Ya! Patuakin membungkuk sebagai jawaban dan melayang ke langit. He he! Lebih baik kamu tetap di sini. Namun tiba-tiba, tawa samar terdengar dari sekitar Bright Heaven Palace. Mengikuti dengan cermat. Seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan topeng membubung ke langit dan menghalangi jalan Patuakin. Orang tua itulah yang bersama Ling Yu dan yang lainnya belum lama ini. Apa? Dewa palsu lainnya. Seru Patuakin sambil menatap lelaki tua bertopeng itu. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Mendengar seruan Kintua, semua orang yang hadir menjadi pucat karena ketakutan. Termasuk Kaisar dan Kinfei Yang. Kinfei Yang bertanya dengan heran, Muking, apakah dia salah satu dari kita? Tidak. Muking menggelengkan kepalanya. Tidak. Lalu siapa dia? Kinfei Yang memandang lelaki tua bertopeng itu. Tiba-tiba, dia memperhatikan mata lelaki tua bertopeng itu dan tatapannya sedikit bergetar. Mata lelaki tua bertopeng itu benar-benar memberinya rasa keakraban yang tak bisa dijelaskan. Tapi temperamen lelaki tua bertopeng itu membuatnya merasa sangat asing. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya? Kinfei Yang memutar otak untuk berpikir. Pada saat yang sama, Kaisar memandang lelaki tua bertopeng itu dan bertanya, Siapa kamu? Orang tua ini hanya orang yang usil. Kamu tidak perlu terlalu gugup. Orang tua bertopeng itu tertawa parau. Kaisar mengangkat alisnya dan berkata dengan suara yang dalam, Saya khawatir Anda tidak dapat mengendalikan masalah ini di sini. Itu belum tentu benar. Pria tua bertopeng itu terkekeh dan menatap ke arah guru kerajaan dan yiglau. Kinfei Yang dan yang lainnya juga melihat ke atas lagi. Mereka melihat bahwa di bawah pengepungan yiglau dan Pak Tuakin, Guru kerajaan yang sudah terluka parah sekarang berada dalam kekacauan dan dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kaisar mengalihkan pandangannya dan menatap lelaki tua bertopeng itu, Apakah kamu mengulur waktu? Orang tua bertopeng itu tersenyum tipis dan tidak menyangkalnya. Selama Pak Tuakin terkendali, hanya masalah waktu sebelum yiglau dan pria parubaya itu menjatuhkan guru kerajaan. Pak Tuakin tiba-tiba berbalik dan memandang Kaisar dan membungkuk, Yang Mulia, mohon minta mereka keluar. Mereka. Kinfei Yang dan yang lainnya tercengang dan segera menatap Kaisar dan Pak Tuakin dengan heran. Siapa mereka? Apakah memang ada dewa palsu lain di istana kekaisaran ini? Melihat Kaisar lagi. Mendengar kata-kata Pak Tuakin, wajahnya tidak yakin dan sepertinya ragu-ragu tentang sesuatu. Tianer, cepat bawa orang-orangmu dan tinggalkan ibu kota ke Kaisaran. Itu juga terjadi pada saat ini. Wanita berpakaian putih mengirimkan suaranya ke Kinfei Yang dan nadanya tampak sangat cemas. Ibu, apa yang terjadi? Siapa yang membuatmu begitu takut? Kinfei Yang diam-diam berkata. Jangan tanya lagi, ayo pergi. Desak wanita berpakaian putih itu. Sebenarnya kamu tidak perlu khawatir. Orang tua bertopeng itu melirik Kinfei Yang dan yang lainnya, lalu tiba-tiba tertawa. Apa maksudmu? Kinfei Yang dan yang lainnya melihatnya lagi. Memang ada beberapa dewa palsu yang tersembunyi di istana kekaisaran, tapi mereka tidak akan bergerak dengan mudah. Karena umur mereka akan segera berakhir, mereka semua memasuki kondisi penyegelan diri. Kata lelaki tua bertopeng itu. Kaisar memandangnya dengan kaget dan marah dan berkata, bagaimana kamu tahu dengan jelas, siapa kamu? Orang tua bertopeng itu tertawa dan berkata, bukankah orang tua ini baru saja mengatakannya. Orang tua ini hanyalah orang yang sibuk. Penyegelan diri. Mata Kinfei Yang berbinar. Tentu saja, dia juga tahu tentang apa yang disebut penyegelan diri. Ketika dia dan Lusin Chen memasuki ngarai di bawah reruntuhan untuk mencari Rendu Xing, monyet suci yang mereka temui sedang dalam keadaan menyegel diri. Dan hanya ada dua kemungkinan bagi orang yang menyegel dirinya sendiri. Yang pertama adalah mereka terluka parah dan dalam bahaya, bersembunyi dari kejaran musuh yang kuat. Memasuki keadaan menyegel diri, aura mereka akan hilang sepenuhnya, bahkan melalui selembar kertas, mustahil untuk dideteksi. Itu adalah metode pelarian yang sangat bagus. Tentu saja. Ini juga merupakan pedang bermata dua. Jika mereka ditemukan, mereka hanya akan menemui jalan buntu, karena setelah menyegel diri, mereka tidak akan memiliki kekuatan bertarung. Yang kedua adalah mereka mendekati akhir masa hidup mereka. Beberapa barang antik tua yang mendekati akhir masa pakainya akan memilih untuk menyegel dirinya sendiri karena tidak ingin mati. Dengan cara ini, kekuatan hidup dalam tubuh mereka akan berhenti mengalir. Dengan kata lain, mereka akan selalu menjaga negara sebelum disegel, menunggu generasi mendatang menemukan cara untuk memperpanjang hidup mereka. Namun, mereka tidak boleh lengah karena hal ini. Karena orang-orang yang menyegel diri mereka sendiri belum mendekati akhir masa hidup mereka. Mereka baru saja mendekati akhir masa hidup mereka. Meskipun hanya ada perbedaan kata antara mendekati akhir masa hidup seseorang dan mencapai akhir masa hidup seseorang, maknanya berbeda seperti langit dan bumi. Mendekati akhir umur seseorang, mereka akan segera mati. Mendekati akhir masa hidup seseorang, mereka akan segera mati, namun masih ada jangka waktu untuk hidup. Orang-orang yang mendekati akhir masa hidup mereka, selama mereka tidak disegel terlalu lama, masih bisa menunjukkan kekuatan bertarung puncak mereka setelah segelnya dilepas. Alasan mengapa mereka mengatakan ini adalah karena jika mereka menyegel diri terlalu lama, budidaya mereka juga akan turun sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu. Yang mulia, masalah ini sudah melibatkan nasib dan keselamatan kekaisaran Kin besar kita, kita tidak bisa ragu lagi. Kin tua berbicara lagi. Tidak. Kaisar dengan tegas melambaikan tangannya, memandang Kin Feiyang dan berteriak, bawa orang-orangmu dan keluar dari sini. Jika kamu tidak menyetujui persyaratanku, aku tidak akan pergi. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Keselamatan ibunya lebih penting dari apapun. Kamu benar-benar keras kepala. Meskipun saya tidak ingin membuat mereka khawatir, jika memang sampai pada titik itu, saya tidak akan ragu untuk meminta mereka keluar dari pengasingan. Mata kaisar dingin, cahaya kemasan melintas di depannya, dan lonceng emas muncul. Sekarang, selama aku membunyikan lonceng emas ini, seseorang akan segera menggunakan darah untuk melepaskan segelnya. Pada saat itu, kamu tidak akan bisa melarikan diri meskipun kamu memiliki sayap. Kaisar berkata dengan suara yang dalam. Murid Kin Feiyang menyusut. Dari nada suara kaisar, tidak sulit untuk mengatakan bahwa dewa-dewa palsu yang menyegel diri mereka sendiri belum lama disegel. Ini juga berarti dewa palsu itu bisa mengerahkan kekuatan tempur puncaknya. Jika segelnya benar-benar dilepas, dengan bantuan dua dewa palsu, pengajar negara dan Kin Tua, maka dia dan Mu King benar-benar hancur hari ini. Ayo cepat! Kin Feiyang menatap Yiglao dan pria paruh baya itu. Sekarang dia hanya bisa mengandalkan dua orang ini. Selama dia bisa menjatuhkan pengajar negara sebelum kaisar membunyikan lonceng emas, bahkan jika dewa-dewa palsu itu keluar, mereka tidak akan berani melakukan apapun padanya. Pertarungan di langit semakin intens. Situasi pengajar negara menjadi semakin buruk. Di bawah, Kin Tua tidak sabar. Mengapa kita harus mengambil langkah ini? Kaisar memandang Kin Feiyang, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu mengangkat lengannya dan menghancurkan lonceng emas itu dengan paksa. Dentang! Lonceng emas bergetar hebat di kehampaan, mengeluarkan suara yang menggemparkan bumi yang bergema di seluruh istana kekaisaran. Wajah Mu Qing tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan marah, Kin Feiyang, jika kita tidak pergi sekarang, kita semua akan mati di sini. Wanita misterius, leluhur keluargamu, dan leluhur kedua juga merasa cemas. Wajah Kin Feiyang juga suram, tetapi dia tidak berbicara untuk waktu yang lama, tetapi hatinya berteriak dengan keras. Cepat! 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 Pengajar negara sudah berada di ujung jalan, selama Yiglao dan pria parubaya itu bekerja lebih keras, mereka akan mampu menjatuhkannya. Brengsek! Melihat ini, Mu Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, menatap Yiglao, dan berteriak, leluhur tua, cepat buka pintu ruang waktu. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Kintua mencibir, dan kekuatan sucinya bergulir, menyegel dunia ini. Waktu berlalu dengan nafas. Sekitar sepuluh nafas berlalu. Ledakan! Di gunung belakang istana kekaisaran, aura menakutkan tiba-tiba muncul. Itu semua adalah kekuatan ilahi. Tanpa keraguan, segel dewa palsu yang menyegel diri mereka sendiri telah dibuka. Satu dua tiga. Pada saat yang sama, wanita misterius itu menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan kekuatan suci. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan berkata dengan kaget, ada tiga kekuatan ilahi. Wajah Mu Qing, leluhur keluargamu, dan leluhur kedua langsung menjadi pucat. Tiga kekuatan ilahi setara dengan tiga dewa palsu. Bagaimana ini bisa dimainkan? Hati Qin Fei Yang juga tenggelam ke dasar. Sayang, sepertinya orang tua ini masih harus bergerak. Pada saat ini, sambil menghela nafas tak berdaya, lelaki tua bertopeng itu menghilang tanpa jejak. Saat berikutnya, dia muncul di belakang kaisar. Namun, dia tidak menggunakan senjata apapun, menyandra kaisar, dan hanya berdiri di belakang kaisar. Namun meski begitu, itu sudah cukup membuat wajah siapapun berubah warna. Karena budidaya kaisar belum mencapai tingkat dewa palsu. Jika lelaki tua bertopeng itu ingin membunuhnya sekarang, itu terlalu mudah. Beraninya kamu. Qin tua segera meraung, dan matanya bersinar dengan niat membunuh yang mengejutkan. Sekelompok tentara besi hitam dan tentara Kirin juga menatap lelaki tua bertopeng itu dengan niat membunuh. N. Qin Feiyang dan yang lainnya juga terkejut. Keberanian lelaki tua bertopeng ini terlalu besar bukan? Menculik kaisar, ini bertentangan dengan seluruh kekaisaran Qin besar. Namun bagi mereka, ini adalah titik balik. Sekarang kaisar dikendalikan oleh lelaki tua bertopeng, orang-orang ini pasti tidak berani bertindak sembarangan. 925. Ledakan Saat Qin Feiyang dan yang lainnya bingung, perubahan menjadi lebih baik terjadi di langit. Ditemani oleh suara keras yang memekakkan telinga, Yiglao dan pria parubaya itu akhirnya menjatuhkan imperial preceptor. Qin Feiyang dan yang lainnya tentu saja sangat gembira dengan hasil ini. Pangeran cilik, kaisar, dan pengajar kerajaan jatuh ke tangan mereka satu demi satu. Keripik mereka pasti lebih besar. Namun, wajah patua Qin dan yang lainnya sangat suram. Kekuatanmu tidak buruk. Di langit, Yiglao memegang imperial preceptor yang sekarat dan memandang pria parubaya itu sambil tersenyum. Kamu juga bisa melakukannya. Kata pria parubaya itu. Langsung. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Membawa guru ke kaisaran, mereka menukik ke bawah seperti kilat dan mendarat di samping Qin Feiyang dan yang lainnya. Terima kasih, senior. Qin Feiyang segera membungkuk dan berterima kasih kepada mereka. Yiglao dengan santai melemparkan pengajar kerajaan ke depan Qin Feiyang dan berkata, cepat habisi dia. Oke. Qin Feiyang menganggup dan menatap guru ke kaisaran. Pakaian imperial preceptor compang kemping dan tubuhnya dipenuhi luka. Seperti anjing mati, dia terbaring di tanah tak bergerak. Namun meski begitu, Qin Feiyang tidak berani mendekati guru ke kaisaran. Jangan khawatir. Laut Qinya telah dihancurkan oleh kita. Dia tidak dapat membuat gelombang besar apapun sekarang. Kata pria paruh baya itu. Qin Feiyang mendengarnya dan diam-diam menghela nafas lega. Dia maju selangkah dan menginjak dada imperial preceptor. Dia mencibir dan berkata, kamu tidak menyangka akan diinjak olehku secepat ini. Jika bukan karena bantuan mereka, siapa kamu? Imperial preceptor meraung histeris, mata lamanya penuh kebencian dan penghinaan. Ya, kalau bukan karena mereka hari ini, yang diinjak pasti aku. Tapi dalam waktu dekat, aku pasti akan membunuhmu sendiri. Niat membunuh melintas di mata Qin Feiyang, dan dia menendang kepala guru ke kaisaran dengan seluruh kekuatannya. Ah! Imperial preceptor segera berteriak dan melihat bintang. Dia sangat marah. Namun, dibandingkan amarahnya, harga dirinya lebih tak tertahankan. Siapa dia? Dia adalah pengajar kerajaan dan dewa palsu. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Namun, Qin Feiyang mengabaikannya. Dia menatap kaisar dan berkata dengan tenang, bisakah Anda menyetujui persyaratan saya sekarang? Kaisar melirik lelaki tua bertopeng di belakangnya dan hendak berbicara. Suara mendesing. Tapi saat ini, tiga sosok turun di langit di atas Bright Heaven Palace, disertai dengan kekuatan ilahi yang menakutkan. Semua orang menoleh. Ketiganya diselimuti lapisan kabut hitam, sehingga wajah mereka tidak bisa terlihat. Mereka memancarkan aura pembunuh yang dingin, seolah-olah tiga dewa kematian telah turun. Jelas sekali. Mereka adalah tiga dewa palsu yang telah menyegel diri mereka sendiri. Apa yang telah terjadi? Salah satu dari mereka bertanya, suaranya terdengar tua dan serak. Pak Tuakin segera melangkah maju dan menjelaskan. Langsung. Mereka bertiga terdiam. Mereka tidak pernah mengira segalanya akan menjadi rumit seperti ini. Kaisar melirik mereka bertiga, lalu memandang Qin Feiyang dan berkata, kondisi yang Anda usulkan adalah kontrak yang tidak adil. Setara. Qin Feiyang sepertinya telah mendengar lelucon paling lucu di dunia dan mengejek, saya juga ingin perlakuan yang sama, tetapi pernahkah Anda memberikannya kepada saya? Kaisar terdiam. Qin Feiyang berkata, pada akhirnya, semua hal telah berkembang hingga titik ini karena kamu. Jangan salahkan saya, Anda tidak berhak menyalahkan saya. Dia ayahmu. Kata Pak Tuakin dengan marah. Qin Feiyang sangat marah sehingga dia tertawa dan berteriak, lelucon yang luar biasa, sebagai seorang ayah, maukah kamu memperlakukan putramu sendiri seperti ini? Bahkan jika dia salah, kamu tidak boleh membalas dendam padanya seperti ini. Karena hidupmu, bakat, garis keturunanmu, semuanya diberikan kepadamu olehnya. Tanpa ini, kamu tidak akan ada di dunia ini sama sekali. Teriak Pak Tuakin. Kaisar berkata dengan dingin, benar, jika kamu memiliki kemampuan, kembalikan semuanya kepadaku. Hidup, bakat, garis keturunan. Gumam Qin Feiyang. Haha. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak seolah dia sudah gila. Wajahnya penuh ejekan diri. Meskipun di masa lalu, dia selalu mengatakan bahwa dia telah sepenuhnya menyerap pada istana kekaisaran, kaisar, dan segalanya. Namun nyatanya, di lubuk hatinya yang terdalam, masih ada jejak keterikatan dan keinginan. Bagaimanapun, darah lebih kental dari air, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dipotong begitu saja. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa kaisar akan begitu tidak berperasaan sehingga memintanya mengembalikan semuanya kepadanya. Bagaimana? Kehidupan, bakat, garis keturunan, semuanya adalah bawaan. Memintanya mengembalikan ini berarti memintanya menyerahkan nyawanya. Apakah dia sangat ingin dia mati? Saat ini, wanita berbaju putih juga memandang kaisar dengan tidak percaya. Dia benar-benar tidak menyangka kaisar akan mengucapkan kata-kata seperti itu kepada putranya sendiri. Bukankah ini jelas-jelas memaksa Feyang mati? Terlalu banyak, ini terlalu berlebihan. Jika aku punya ayah seperti itu, aku pasti sudah pingsan. Mungkin menggelengkan kepalanya. Sebagai seorang ayah, di hadapan anaknya, dia mengucapkan kata-kata yang begitu kejam. Dan di depan semua orang. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai tindakan yang tidak berperasaan. Itu sungguh tidak berperasaan dan tidak manusiawi. Saat ini, dia tidak bisa tidak mulai bersimpati dengan Qin Feyang. Wanita misterius, leluhur agung, dan leluhur kedua dari klanmu juga penuh amarah, merasa tidak pantas untuk Qin Feyang. Meskipun mereka dan Qin Feyang sama-sama memanfaatkan satu sama lain, tidak ada yang bisa mentolerir sikap kaisar terhadap Qin Feyang. Mengapa kamu masih mengucapkan kata-kata ini? Tidakkah menurutmu Feyang sudah cukup terluka? Wanita berkulit putih memandang kaisar dan bertanya dengan lembut. Matanya berkaca-kaca dan penuh rasa sakit. Saya punya tiga ribu selir. Selama saya mau, ada banyak anak. Saya tidak membutuhkannya sama sekali. Kaisar berkata dengan acuh tak acuh. Anda bajingan. Wanita berbaju putih itu meraung. Ibu. Pada saat yang sama. Raungan marah Qin Feyang terdengar. Dia mengepalkan tangannya, menatap kaisar, dan menoleh untuk melihat wanita berpakaian putih. Matanya melembut, dan dia berkata sambil tersenyum, Ibu, jangan katakan lagi. Itu tidak ada artinya. Ya. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Tianer, ibulah yang membiarkanmu dilahirkan di dunia ini. Tetapi ibu tidak bisa melindungimu dengan baik, dan membiarkanmu menderita penyiksaan dan penderitaan sejak kamu masih kecil. Tianer, ibu minta maaf. Wanita berbaju putih menutup matanya dengan putus asa, wajahnya yang pucat penuh rasa bersalah. Tidak. Qin Feyang menggelengkan kepalanya, tersenyum dan mengusap kepala pangeran cilik, dan berkata, Kembalilah ke sisi ibumu. Setelah itu, dia membaringkan pangeran cilik di tanah. Tidak ada yang menyangka Qin Feyang akan membiarkan pangeran cilik pergi seperti ini, termasuk kaisar dan permaisuri saat ini. Nak, kemarilah. Ketika dia sadar kembali, permaisuri saat ini segera melambai kepada pangeran cilik, wajahnya penuh dengan urgensi. Qin Feyang mengabaikannya dan menoleh ke wanita berbaju putih. Namun, pangeran cilik tidak lari menemui ibunya. Dia melihat sekeliling sebentar, dan akhirnya melihat punggung Qin Feyang, lalu menatap kaisar, dan bertanya dengan suara kekanak-kanakan, Ayah, apa yang kamu lakukan pada saudaraku? Mengapa saudara begitu sedih sekarang? Ia masih muda dan belum tahu apa itu hidup, apalagi bakat dan garis keturunan. Namun dia dapat melihat bahwa saudara aneh ini sangat sedih sekarang. Jadi, dia bertanya tanpa ragu-ragu. Namun ketika dihadapkan pada pertanyaan seorang anak kecil, tidak ada seorang pun yang hadir yang menjawab sesaat. Karena mereka tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kaisar semakin bingung. Tubuh Qin Feyang juga menegang. Dia berbalik dan berjalan di depan pangeran cilik. Dia menunduk dan menatap si kecil. Saudara laki-laki. Pangeran cilik memandangnya dengan polos. Qin Feyang berjongkok, mengulurkan tangan dan dengan lembut meraih bahu pangeran cilik, dan berkata sambil tersenyum, ingat kata-kataku. Jika kamu ingin bertahan hidup di istana kekaisaran, kamu harus waspada terhadap semua orang, termasuk ayahmu. Fakta bahwa dia mengatakan ini membuktikan bahwa dia menyetujui adik kecil ini. Mengapa? Pangeran cilik bertanya dengan curiga. Kamu akan mengerti ketika kamu dewasa. Qin Feyang mengusap dari pangeran cilik, bangkit dan berjalan ke arah wanita berbaju putih tanpa menoleh ke belakang. Permaisuri saat ini juga bergegas, memegangi pangeran cilik, dan bersembunyi di belakang penatuakin dan yang lainnya. Ketika Qin Feyang berjalan ke arah wanita berbaju putih, wanita berbaju putih itu mengangkat tangannya, membelai wajah Qin Feyang, dan bergumam dengan air mata berlinang, Tianer, ini semua salahku, bisakah kamu memaafkanku? Melihat ibunya, Qin Feyang tidak bisa menahan rasa sakit yang tumpul di hatinya. Kemarahan di hatinya juga menjadi semakin kuat. Dia mengulurkan tangan, memeluk ibunya, dan menghiburnya, Ibu, ini bukan salahmu. Ibu tidak perlu meminta maaf padaku. Akulah yang seharusnya meminta maaf. Tianer, wanita berbaju putih itu menangis. Kamu menggendongku selama 10 bulan sebelum melahirkanku. Dan kamu bekerja sangat keras untuk membesarkanku. Tapi selama ini, aku tidak berbakti padamu selama seharipun. Ibu, hatiku merasa bersalah. Qin Feyang berkata dengan suara rendah, dan air mata di matanya jatuh tak terkendali. Jangan katakan itu. Wanita berbaju putih itu buru-buru berkata, Ibu, biarkan aku menyelesaikannya. Sekarang di dunia ini, selain kamu dan Paman Yuan, aku tidak punya saudara lain. Dan sekarang, Paman Yuan sudah tidak ditemukan. Hanya kamu yang tersisa. Jadi apapun yang terjadi, aku akan selalu melindungimu. Karena hanya kamu yang bisa membuatku meninggalkan segalanya demi melindungimu. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku tidak akan menyesalinya. Ibu, tidak peduli akan jadi apa aku di masa depan, jangan merasa aneh. Karena kamu akan selalu menjadi ibuku. Kamu akan selalu menjadi orang yang paling aku sayangi. Karena kaulah yang memberiku kehidupan. Qin Feyang berkata dengan suara rendah. Tianer, apa yang ingin kamu lakukan? Mendengar ini, wanita berbaju putih bangkit dan menatap wajah Qin Feyang, perasaan tidak nyaman yang kuat muncul di hatinya. Elang salju bersayap ganda, Mu King, dan yang lainnya juga menatap Qin Feyang dengan kaget dan ragu. Itu karena kata-kata Qin Feyang benar-benar mirip dengan kata-kata terakhir orang yang sekarat. Qin Feyang tidak menjawab. Dengan sentakan, dia berlutut di depan wanita berbaju putih dan melakukan koutau tiga kali sembilan kali. Tianer, cepat beritahu ibu. Kamu tidak akan melakukan hal bodoh, kan? Wanita berbaju putih itu panik. Sekarang perilaku Qin Feyang terlalu tidak normal, perasaan tidak nyaman di hatinya semakin kuat. Dia memegang erat lengan Qin Feyang, takut jika dia melepaskannya, Qin Feyang akan menghilang dari pandangannya. Qin Feyang masih diam. Tapi ada kilatan tekat di matanya. Dia dengan lembut mendorong ibunya menjauh, lalu tiba-tiba berdiri. Dia berbalik dan menatap kaisar, dan berkata kata demi kata, hidupku diberikan oleh ibu. Kamu tidak punya hak untuk mengambilnya. Ada pun bakat dan garis keturunan. Bang! Berbicara tentang ini. Tubuh Qin Feyang bergetar hebat, dan gelombang destruktif menyebar dari tubuhnya. Dia meraung, sekarang, aku akan mengembalikan barang-barang ini padamu. Meledak. Dalam sekejap. Semua pembulu darah di tubuhnya terkoyak oleh Betelki. Kulitnya retak inci demi inci. Darah menyembur keluar dan langsung mewarnai seluruh tubuhnya menjadi merah. Tianer. Wanita berwajah putih itu tiba-tiba berubah. Dia buru-buru meraih tangan Qin Feyang dan berteriak dengan cemas, berhenti, kamu akan mati. Ibu. Tolong maafkan aku. Aku benar-benar tidak ingin berhubungan lagi dengannya. Qin Feyang tersenyum meminta maaf. Ada sedikit kegigihan di matanya yang lembut, dan dia membiarkan darah mengalir. Anak bodoh, ibu mohon, jangan melakukan hal bodoh ya. Wanita berbaju putih itu menggelengkan kepalanya dan menangis sedih. Pada saat yang sama. Mu Qing, Nyonya Misterius, Yiglao, Kaisar, Penatuakin, dan seterusnya. Semua orang yang hadir memandang Qin Feyang dengan ngeri. Mereka tidak menyangka Qin Feyang akan menghancurkan kekuatan garis keturunannya. Seseorang harus mengetahuinya. Setelah garis keturunannya dihancurkan, Qin Feyang tidak hanya akan kehilangan bakat sebelumnya, tetapi fondasi yang dia letakkan sebelumnya juga akan runtuh, dan dia bahkan akan mati kehabisan darah. 926. Langit dan bumi diam, dan para dewa diam. Misalnya, Yiglao, Priya Parubaya, Kintua, dan tiga dewa palsu yang muncul kemudian memandang Qin Feyang dengan emosi yang sangat rumit di mata mereka. Melumpuhkan kekuatan garis keturunannya sendiri, tindakan yang sangat menakutkan, jika itu adalah mereka, mereka tidak akan berani melakukannya. Meskipun mereka semua adalah dewa palsu yang mendominasi suatu wilayah. Meskipun mereka dan Qin Feyang pada dasarnya adalah musuh, perilaku Qin Feyang saat ini membuat mereka tidak bisa menahan perasaan kagum. Tanpa sedikit ketekunan, mustahil melakukan hal seperti itu. Feyang. Di suatu tempat di kehampaan. Ren Wu Shuang, lelaki tua itu, dan yang lainnya berdiri di artefak luar angkasa Lusinchen, memandang Qin Feyang di luar, ekspresi mereka penuh kekhawatiran dan kesakitan. Pada saat yang sama, hati mereka dipenuhi dengan kemarahan. Mengapa Kaisar memperlakukan Qin Feyang seperti ini? Mungkinkah Qin Feyang bukan anak kandungnya? Ini juga kejam dan tidak adil baginya. Jika Kaisar bersedia menunjukkan setengah dari kepedulian dan kepeduliannya terhadap Qin Feyang, Qin Feyang tidak akan sampai pada titik ini hari ini. Bahkan Lusinchen merasa sangat tidak berharga bagi Qin Feyang. Bukankah itu hanya karena satu kalimat? Apakah perlu melakukan hal bodoh seperti itu? Dia tidak tahu bagaimana menilai Qin Feyang sekarang. Apakah itu bodoh? Atau apakah itu keberanian? Tidak. Itu benar-benar bodoh. Dan itu sangat bodoh. Karena tindakan seperti itu hanya akan menimbulkan kesakitan bagi orang-orang terdekatnya dan menyenangkan musuh-musuhnya. Kenapa dia begitu bodoh? Mengapa? Misalnya, Ibu Qin Feyang, pada saat ini, seperti wanita tua yang putus asa, terus-menerus menangis dalam kesedihan, wajahnya penuh kesedihan. Wow! Bahkan surga sepertinya tergerak olehnya. Di atas ibu kota kekaisaran, hembusan angin perlahan bertiup. Awan gelap muncul dari kejauhan. Langit yang semula bersinar karena matahari berangsur-angsur menjadi gelap. Retakan. Menabrak. Tidak lama kemudian, di langit, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan angin menderu-deru. Hujan turun deras. Apa yang sedang terjadi? Kenapa tiba-tiba hujan? Orang-orang di ibu kota kekaisaran memandang ke langit dengan bingung. Sungguh rasa sedih yang kuat. Kesedihan itu datang dari istana kekaisaran. Apa yang terjadi di sana? Lingyu dan tiga lainnya berdiri di depan jendela, melihat ke arah istana kekaisaran, alis mereka penuh kebingungan. Di restoran lain, Zuge Mingyang juga berdiri di depan jendela, memandangi hujan lebat di luar, untuk waktu yang lama tanpa berkata apa-apa. Tiba-tiba, dia membuka portal dan muncul di langit di atas istana. Apa yang sedang terjadi? Melihat penampilan Qin Fei yang saat ini, matanya dipenuhi kebingungan. Komandan tentara Kilin menghela nafas, dia melumpuhkan kekuatan garis keturunannya sendiri. Zuge Mingyang tercengang. Tapi sekarang, dia benar-benar melumpuhkan kekuatan garis keturunan. Apakah dia gila? Zuge Mingyang memelototi Qin Fei yang dan berteriak, apakah kamu pikir kamu bisa mendapatkan simpati semua orang dengan melakukan ini? Saya tidak ingin mendapat simpati siapapun. Saya hanya tidak ingin berhutang padanya. Qin Fei yang berkata dengan ringan. Tidak mau berhutang padanya. Zuge Mingyang tercengang. Dia menoleh untuk melihat kaisar dan segera mengerti. Kamu tidak lagi layak menjadi lawanku, Zuge Mingyang. Dia menggelengkan kepalanya, berbalik, dan mundur ke samping dalam diam. Apakah begitu? Gumam Qin Fei yang. Darah masih mengalir. Wajahnya semakin pucat. Api kehidupan yang menyatu dengan panik memperbaiki pembuluh darahnya. Namun setiap diperbaiki, pembuluh darahnya kembali pecah. Waktu berlalu nafas demi nafas. Tidak banyak darah yang tersisa di tubuhnya. Tanah di bawah kakinya diwarnai merah darah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kaisar dengan dingin. Hujan deras mengguyur tubuhnya, membuatnya sedikit kedinginan. Tapi melihat wajah kaisar yang acuh tak acuh, hatinya bahkan lebih dingin. Apakah ini akhir yang kamu inginkan? Orang tua bertopeng yang berdiri di belakang kaisar memandang Qin Fei yang, yang napasnya semakin lemah, dan bertanya dengan suara rendah. Tapi orang yang dia tanyakan bukanlah Qin Fei yang, tapi kaisar. Namun kaisar tidak menjawab. Meskipun Fei yang membencimu sebelumnya, nyatanya, jauh dilubuk hatinya, dia masih mendambakan cinta dan perhatianmu sebagai seorang ayah. Dan sekarang, dia benar-benar sudah menyerah padamu. Dia sudah sepenuhnya menyerah padamu. Orang tua bertopeng itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kaisar mengerutkan kening dan bertanya tanpa menoleh ke belakang, siapa kamu? Mengapa kamu begitu mengenalnya? Aku. Orang tua bertopeng itu merenung sejenak dan berkata dengan ringan, kamu akan mengetahuinya di masa depan. Setelah itu, dia menunduk untuk melihat Qin Fei yang lagi, mata lamanya dipenuhi dengan cinta. Celepuk. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama. Qin Fei yang kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam lumpur. Fei yang. Tubuh dan pikiran wanita berpakaian putih itu bergetar. Dia segera berjongkok dan membantu Qin Fei yang duduk di tanah. Tubuh dan wajahnya berlumuran lumpur, namun tidak bisa menyembunyikan kelemahannya. Ibu, aku minta maaf. Dia memandang wanita berpakaian putih dan tersenyum meminta maaf. Suaranya menjadi serak, pucat, dan lemah. Akulah yang seharusnya minta maaf. Wanita berpakaian putih itu memeluk Qin Fei yang sambil menangis dengan sedihnya. Ibu. Jika ada akhirat, aku masih ingin menjadi anakmu lagi. Gumam Qin Fei yang. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan hidupnya menghilang dengan cepat. Dia bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk berbicara. Tapi saat ini, hatinya sangat hangat dan damai. Bagus-bagus-bagus. Wanita berpakaian putih itu menganggup berulang kali, air mata mengalir seperti mata air. Terima kasih ibu. Hujan menerpa wajah Qin Fei yang, membasu lumpur di wajahnya, memperlihatkan wajah pucat. Tapi ada senyum cerah di wajah itu. Tidak ada lagi darah di tubuhnya. Karena darah di tubuhnya sudah mengalir keluar. Kesadarannya ditelan kegelapan. Kultifasinya juga menurun selangkah demi selangkah. Sekte Perang Bintang 8. Sekte Perang Bintang 7. Sekte Perang Bintang 6. Tianer, kamu tidak boleh mati. Ibu tidak bisa hidup tanpamu. Aku mohon, jangan tinggalkan ibu ya. Wanita berpakaian putih itu memohon. Dia tampak seperti berusia puluhan tahun dan dipenuhi ketidakberdayaan. Ibu, aku juga tidak tega berpisah denganmu. Tetapi sekarang, hati anakmu benar-benar tenang. Karena mulai sekarang, aku tidak berhutang apapun padanya lagi. Qin Fei Yang bergumam, dan setelah mengucapkan kata terakhir, dia perlahan menutup matanya. Fluktuasi kehidupan juga telah hilang sama sekali. Tidak 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 tidak. Bangun, Tianer. Wanita berpakaian putih itu mengguncang Qin Fei Yang dengan sekuat tenaga, seolah-olah dia sudah gila. Namun, Qin Fei Yang tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Mengapa? Kenapa kamu memperlakukan anakku seperti ini? Astaga, aku mohon, tolong selamatkan anakku yang malang ini. Dia duduk lumpuh di lumpur, memeluk Qin Fei Yang rat-rat. Dia melihat ke langit yang berkabut dan berteriak putus asa. Ledakan. Retakan. Guntur bergema sejauh ribuan mil. Petir menerangi langit. Hujan tanpa ampun menamparkan wajah wanita berpakaian putih itu, membuatnya tampak sangat kesepian dan sunyi. Mungkinkah monster generasi yang tak tertandingi telah jatuh begitu saja? Mu Qing bergumam. Dia hanya membenci Qin Fei Yang. Namun, melihat Qin Fei Yang terbaring di pelukan wanita berpakaian putih, ada kesedihan yang tak terselesaikan dan sedikit penyesalan di hatinya. Mungkin kali ini, membiarkan Qin Fei Yang kembali ke kekaisaran Qin besar adalah sebuah kesalahan. Qin Fei Yang sudah mati, tidak ada gunanya kita tinggal di sini. Cepat pergi dan ambil api mendalam langit, api es dingin, dan api guntur surgawi. Ayo pergi. Yiglao berkata pada Mu Qing dan mengeluarkan gerbang ruang waktu. Hari ini, tidak ada dari kalian yang akan pergi. Melihat ini, mata patua Qin bersinar dengan niat membunuh yang mengejutkan. Apakah begitu? Leluhur agung keluargamu mencibir dan melangkah maju. Dia mengangkat Grandmaster yang sekarat dan berkata, siapapun yang berani menghentikan kita, saya akan membunuhnya. Patua Qin mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat tiga dewa palsu di belakangnya. Namun ketiganya tidak memberikan pernyataan apapun. Kabut hitam menyelimuti sosok mereka, dan ekspresi mereka tidak terlihat dengan jelas. Mendesah. Mu Qing menghela nafas dalam-dalam dan melangkah ke depan wanita berpakaian putih itu. Dia membungkuk dan berkata, Bibi. Namun sebelum dia sempat berkata apa-apa, wanita berpakaian putih itu memarahi, pergi, jangan ganggu anakku. Mu Qing mengangkat alisnya dan berkata, Bibi, aku harus membawa ketiga api itu bersamaku. Tanpa api mendalam langit, api guntur surgawi, dan api es dingin, dia tidak dapat memanggil keajaiban. Maka usaha keluargamu selama bertahun-tahun akan sia-sia. Wanita berpakaian putih itu tidak lagi memperhatikan Mu Qing. Namun, Kaisar berkata dengan dingin, dia adalah anggota Kekaisaran Kin Besar ketika dia masih hidup, dan dia akan menjadi hantu Kekaisaran Kin Besar ketika dia meninggal. Jangan pernah berpikir untuk mengambil satupun dari miliknya. Hal-hal. Seorang anggota Kekaisaran Kin Besar. Tidakkah menurutmu itu lucu? Kenapa kamu tidak mengatakan itu sebelum dia meninggal? Aku sungguh kasihan Kin Fe yang memiliki ayah sepertimu. Mu Qing sangat marah hingga dia tertawa. Kaisar berkata tanpa ekspresi, ini antara ayah dan anak. Kamu tidak punya hak untuk bertanya. Haha. Ayah dan anak. Apakah kamu tidak merasa malu saat mengucapkan dua kata itu? Aku semakin mengagumi karaktermu yang tidak tahu malu sekarang. Mu Qing menggelengkan kepalanya dan tidak menyembunyikan sarkasmenya. Diam, kalian semua. Namun, saat ini, lelaki tua bertopeng itu berteriak. Nada suaranya tidak lagi acu seperti sebelumnya, dan ada rasa dingin yang menusuk di dalamnya. Semua orang yang hadir memandangnya. Orang tua bertopeng itu berkata, kamu tidak berhak mengambil barang-barang Fe yang... Kaisar berkata dengan suara yang dalam, saya berkata bahwa anda tidak dapat mencampuri urusan di sini. Mata lelaki tua bertopeng itu menjadi dingin. Dalam sekejap, dia menghilang di belakang Kaisar dan muncul di hadapannya. Tamparan. Kemudian, dia benar-benar menamparkan wajah Kaisar di depan semua orang. Apa? Semua orang ketakutan saat itu juga, tercengang. Seseorang harus mengetahuinya. Kaisar adalah penguasa tertinggi. Bahkan dewa palsu dari Kekaisaran Kin Besar harus menghormatinya. Namun lelaki tua bertopeng ini justru menamparkan Kaisar di depan umum. Siapa sebenarnya dia? Kaisar juga tercengang. Ia tidak pernah menyangka di dunia ini akan ada seseorang yang berani memukulnya. Tamparan ini bukan untuk hal lain, tapi untuk mengingatkanmu. Sebagai keturunan, Kaisar Kin, anda harus memerintah negara dengan kebajikan dan keadilan. Anda harus memiliki hati yang merangkul segala hal dan menerima setiap rakyat Kekaisaran Kin Besar. Kata lelaki tua bertopeng itu dengan dingin. 927 Hegemoni tirani. Kaisar tiba-tiba menjadi marah dan berteriak, kamu pikir kamu ini siapa? Apa hakmu untuk memberiku pelajaran? Orang tua bertopeng itu menghela nafas dalam-dalam, matanya yang lama penuh dengan kekecewaan. Suara mendesing. Dia melangkah ke depan wanita berpakaian putih, menatap Kin Feiyang, dan membungkuk. Tuanku, orang tua ini akan membawamu pergi. Tuanku. Semua orang yang hadir sekali lagi sangat terkejut. Orang tua yang menakutkan ini sebenarnya menyebut Ibu Kin Feiyang, Tuanku. Bukankah ini berarti pria ini adalah bawahan Ibu Kin Feiyang? Wanita berpakaian putih itu menatap pria tua bertopeng itu dan berkata, itu kamu. Saya minta maaf. Saya tidak segera memberitahu Anda identitas saya, dan saya tidak menghentikan Feiyang tepat waktu. Kata lelaki tua bertopeng itu. Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu punya alasan untuk melakukan ini. Aku tidak akan menyalahkanmu. Saat dia berbicara, dia menggendongkin Feiyang, bangkit, dan melihat ke istana kekaisaran. Saat dia masih hidup, Feiyang paling membenci tempat ini. Saya berharap setelah dia meninggal, Anda dapat menemukan tanah suci untuk dikuburkannya. Jangan biarkan jiwanya diganggu lagi. Sekarang, aku akan mempercayakan masalah ini padamu. Wanita berpakaian putih menyerahkan Kin Feiyang kepada pria tua bertopeng. Orang tua bertopeng itu menarik Kin Feiyang dan bertanya, bagaimana denganmu? Kau tahu, aku tidak bisa pergi. Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya. Mendesah. Pria tua bertopeng itu menatap wanita berpakaian putih itu lama sekali. Setelah menghela nafas panjang, dia berbalik dan terbang ke langit. Suara mendesing. Tapi saat ini, Yiglao dan pria parubaya itu langsung berdiri di depan pria tua bertopeng itu. Yiglao berkata dengan suara yang dalam, kamu boleh pergi jika kamu mau, tapi kamu harus meninggalkan Kin Feiyang di sini. Kaisar melirik Yiglao dan pria parubaya itu, lalu memandang Kin Tua dan tiga dewa palsu yang wajahnya tidak terlihat jelas. Dia berteriak, jangan biarkan mereka membawa pergi Kin Feiyang. Suara mendesing. Mereka berempat segera mengepung lelaki tua bertopeng, Yiglao, dan lelaki parubaya, mata mereka berkilat-kilat tajam. Apakah kita benar-benar harus bertarung sebelum bisa pergi? Namun, jika orang tua ini bertindak, seseorang pasti akan mati hari ini. Orang tua bertopeng itu memandang para dewa dengan jijik, tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Mati. Tidak peduli apakah itu Yiglao atau Kin Wentian, atau Kin Wentian dan tiga lainnya, ketika mereka mendengar kata-kata lelaki tua bertopeng itu, seringai dingin muncul di mata mereka. Mereka semua adalah dewa palsu, namun mereka masih berani menyombongkan diri seperti itu. Bodoh sekali. Ledakan. Mereka berenam melepaskan auranya dan menyerang lelaki tua bertopeng itu. Orang tua bertopeng itu menyipitkan matanya, menunjukkan sinyal yang sangat berbahaya. Itu seperti singa tidur yang akan bangun. Tapi tiba-tiba, orang tua bertopeng itu mengalihkan pandangannya dan menundukkan kepalanya untuk melihat Kin Feiyang dalam pelukannya. Matanya sedikit bergetar. Hem. Melihat ini. Yiglao dan yang lainnya mengangkat alis dan menatap Kin Feiyang. Langsung. Mereka berenam menyipitkan mata. Kin Feiyang masih terbaring diam di pelukan lelaki tua bertopeng itu. Matanya terpejam dan wajahnya pucat. Namun, mereka samar-samar bisa merasakan ada sedikit fluktuasi kehidupan di dalam tubuh Kin Feiyang. Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia sudah mati? Mata ke-6 orang itu penuh rasa tidak percaya. Apakah itu hanya ilusi? Namun, ini bukanlah ilusi. Kin Feiyang benar-benar menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dan seiring berjalannya waktu, tanda kehidupan ini menjadi semakin kuat. Kaisar, wanita berbaju putih, Suge Ming Yang, wanita misterius, dan komandan tentara Kirin juga dengan cepat menyadari kelainan ini. Mata mereka juga penuh kejutan. Seseorang yang sudah meninggal tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Apa yang sedang terjadi? Aku tahu kamu tidak akan mati begitu saja. Mu Qing bergumam, matanya bersinar dan dia berteriak, Yiglao, cepat lindungi Kin Feiyang. Kamu juga melindunginya. Wanita misterius itu gemetar dan langsung berteriak pada pria paruh baya itu. Yiglao dan pria paruh baya itu langsung berpindah sisi dan berdiri bersama pria tua bertopeng itu, menjaga dari Qin Wen Tian dan tiga lainnya. Pada saat yang sama. Di bawah, leluhur keluargamu dan leluhur kedua juga dengan tegas mengendalikan pengajar negara. Selama Qin Wen Tian dan tiga orang lainnya berani mengambil tindakan, mereka tidak akan ragu untuk membunuh pengajar negara. Ledakan. Tiba-tiba, Ki pedang merah, Ki pertempuran api, dan Ki naga emas ungu bergegas keluar dari tubuh Qin Feiyang satu demi satu. Tiga jenis pertempuran Ki saling terkait, memancarkan aura destruktif yang tak tertandingi. Pertempuran pemulihan Ki. Ini membuktikan bahwa dia belum mati. Di dalam artefak spasial, Lu Xing Chen melihat pemandangan ini, dan matanya juga bersinar. Tidak mati. Ren Wu Shuang dan yang lainnya mendengar ini, dan wajah mereka langsung dipenuhi ekstasi. Dia belum mati, apakah bajingan ini bereinkarnasi monster. Mata Zuge Mingyang melebar karena marah. Jika Qin Feiyang benar-benar hidup kembali, maka antara dia dan Qin Feiyang, cepat atau lambat salah satu dari mereka akan mati di tangan yang lain. Fluktuasi kehidupan yang meluap dari tubuh Qin Feiyang menjadi semakin menakjubkan. Tiba-tiba, energi misterius keluar dari tubuhnya. Energi ini mengusir lelaki tua bertopeng itu, dan itu sangat mengancamnya. Sedikit kebingungan muncul di matanya saat dia mencoba melepaskan Qin Feiyang. Qin Feiyang tidak jatuh. Sebaliknya, dia melayang di udara dengan pertempuran Ki berputar-putar di sekelilingnya. Ekspresinya tenang seolah sedang tertidur lelap. Energi misterius melonjak lebih hebat lagi. Pria tua bertopeng, Yiglao, pria parubaya, dan Qin tua mulai mundur tanpa sadar. Mengaum. Dentang. Di saat berikutnya, raungan naga yang keras terdengar di udara, diikuti oleh dua suara yang memekakkan telinga. Teratai api sembilan daun, jiwa pedang merah, dan jiwa naga emas ungu meraung keluar dari tubuh Qin Feiyang pada waktu yang hampir bersamaan. Ketika tiga jiwa pertempuran muncul, ukurannya segera bertambah. Akhirnya, jiwa naga emas ungu memiliki panjang beberapa ribu kaki. Itu seperti punggung gunung yang tinggi saat berputar di sekitar Qin Feiyang. Kekuatan naganya sangat besar dan perkasa. Jiwa pedang merah terbangun dengan sendirinya. Itu seperti pedang besar yang bisa membelah langit dan bumi. Itu melayang di atas Qin Feiyang, memancarkan aura destruktif. Bayangan binatang menyala yang bersembunyi di dalam jiwa pedang juga keluar. Ia meraung di udara, kekuatan ganasnya tak tertandingi. Sedangkan untuk teratai api sembilan daun, sembilan daun teratai api juga rontok dengan sendirinya. Namun, mereka tidak meledak. Setiap daun teratai api seukuran pengki. Itu seperti sembilan perisai merah yang mengelilingi Qin Feiyang. Gelombang api melonjak dan menyapu langit sejauh beberapa mil. Langit dan bumi berubah warna saat ini. Apa yang sedang terjadi? Yang lain melihat pemandangan ini dengan kaget dan bingung. Sudah menjadi rahasia umum bahwa jiwa pertempuran hanya akan muncul ketika tuannya terbangun. Saat ini, Qin Feiyang tidak sadarkan diri. Mustahil baginya untuk membangkitkan jiwa pertempurannya. Namun, mengapa ketiga jiwa pertempuran itu muncul? Mungkinkah ketiga jiwa pertempuran itu memiliki kesadarannya sendiri? Mustahil. Jiwa pertempuran dikendalikan oleh kehendak tuannya. Tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki kesadarannya sendiri. Namun, jika bukan itu masalahnya, bagaimana hal ini dapat dijelaskan? Mengaum. Saat ini, jiwa naga ungu emas mengangkat kepalanya dan meraung. Tiba-tiba, ia menyeret tubuh besarnya dan terbang ke langit. Namun, jiwa pedang merah dan teratai api sembilan daun tidak bergerak. Mereka seperti wali setia yang melindungi tuan mereka, Qin Feiyang. Mata semua orang mengikuti jiwa naga ungu emas yang naik ke langit. Jiwa naga ungu emas membubung ke langit, memasuki awan, dan menghilang. Kemana perginya? Yang lainnya bingung. Namun, di saat berikutnya, aura yang lebih agung melonjak di langit. Namun, itu bukanlah kekuatan naga. Itu adalah kekuatan seorang kaisar. Kekuatan kaisar ini jauh lebih kuat daripada kaisar saat ini. Begitu kekuatan kaisar muncul, semua orang di ibu kota kekaisaran merasakan tekanan yang datang dari lubuk jiwa mereka yang paling dalam. Bahkan dewa palsu seperti Yiglao dan Kintua mau tidak mau ingin memujanya. Saat ini, semua orang memandangi awan yang bergulung di langit. Rasanya seperti kaisar agung kuno telah kembali. Apa yang sedang terjadi? Mata kaisar bergetar. Di hadapan keperkasaan kaisar ini, bahkan dia pun merasa takut. Wuh, wuh. Angin kencang menderu-deru di langit. Awan gelap perlahan menghilang. Ketika pemandangan di dalam awan gelap muncul di depan mata semua orang, seolah-olah guntur tiba-tiba menderu-deru di benak semua orang. Di puncak langit, jiwa naga ungu emas telah menghilang tanpa jejak. Namun, ada patung batu di tempatnya. Patung batu itu tingginya sekitar seratus kaki. Itu bersinar dengan cahaya ilahi ungu emas yang mempesona. Bagaimana ini mungkin? Melihat patung batu itu, kaisar saat ini menggelengkan kepalanya dengan panik. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Wajah patung batu itu terlihat jelas dan membawa kesan perubahan yang kuat. Sekilas orang bisa tahu bahwa itu adalah pria parubaya. Matanya bersinar seperti mata langit. Mereka tampaknya mampu melihat segala sesuatu dan energi asal dunia. Dia sedang memegang pedang di tangannya. Namun, itu bukanlah pedang yang lengkap. Itu adalah pedang yang patah. Tidak ada ujung pedangnya. Meski pedang patah itu hanyalah patung batu, semua orang masih bisa merasakan ketajaman yang mengerikan. Mereka merasa selama orang ini mengayunkan pedangnya, dunia akan hancur. Mengapa patung batu ini muncul? Kintua dan Dewa Palsu lainnya, Komandan Tentara Kirin, Suge Mingyang, dan semua orang di Istana Kekaisaran menjadi pucat karena ketakutan. Sosok ini, wajah ini, pedang patah ini, mereka semua terlalu familiar dengannya. Itu bahkan telah terpatri di lubuk jiwa mereka dan tidak akan pernah bisa dilupakan. Karena pemilik patung batu ini adalah Kaisar pertama yang mendirikan Kekaisaran Kin besar dan meninggalkan reputasi yang menggemparkan dunia. Lebih-lebih lagi, patung batu ini sama persis dengan patung Dewa yang dipuja oleh klan Putri Duyung. Tubuhnya yang tingginya lebih dari 30 meter seperti gunung yang mengjulang tinggi, dan memancarkan aura yang membuat orang merasa putus asa. Kinfei Yang, Cepat jawab aku. Mengapa patung Dewa Leluhur muncul di sini? Tiba-tiba, Kaisar mengalihkan pandangannya dan menatap Kinfei Yang, yang melayang di udara, dan meraung histeris. Kekaisaran Kin besar telah ada selama puluhan ribu tahun. Namun, ini pertama kalinya patung Dewa Kaisar pertama muncul. Dan ini pasti ada hubungannya dengan Kinfei Yang. Namun, Kinfei Yang menutup matanya rapat-rapat dan tidak memberikan jawaban apapun kepada Kaisar. Jika anak ini tidak berselisih dengan yang mulia, dia pasti akan menjadi calon yang paling cocok untuk Kaisar berikutnya. Tapi sekarang, kita tidak boleh membiarkannya hidup. Kalau tidak, di masa depan, itu pasti akan mempengaruhi nasib Kaisar Agung kita. Kekaisaran Kin. Kin tua dan Dewa Palsu lainnya saling memandang, dan cahaya dingin muncul di mata mereka. Mereka bergegas menuju Kinfei Yang pada saat bersamaan. Mereka penuh dengan niat membunuh. Beraninya kamu. Orang tua bertopeng itu meraung. Yiglao dan pria parubaya itu buru-buru mengejar untuk menghentikan mereka. Tapi bagaimanapun juga, mereka semua adalah Dewa Palsu. Adapun Pak Tua Kin dan tiga lainnya, mereka tiba-tiba menyerang tanpa peringatan apapun. Oleh karena itu, sudah terlambat bagi lelaki tua bertopeng dan Yiglao untuk menghentikan mereka berempat. Benar saja, Kinfei Yang pasti akan dibunuh oleh mereka berempat. Pada saat yang sama. 928 Sepertinya Kinfei Yang akan dibunuh oleh mereka berempat. Ledakan. Di langit. Patung batu kaisar pertama tiba-tiba mengeluarkan cahaya ilahi emas keunguan yang menyelimuti Kinfei Yang. Telep. Kin tua dan yang lainnya dikirim terbang oleh cahaya ilahi emas keunguan. Tubuh mereka gemetar saat memuntahkan darah. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Patung batu kaisar pertama melindungi Kinfei Yang. Mengapa ini terjadi? Segera setelah. Adegan yang lebih mengejutkan pun muncul. Cahaya ilahi emas keunguan membawa Kinfei Yang yang tidak sadarkan diri dan perlahan naik ke udara. Teratai api sembilan daun dan jiwa pedang merah mengikutinya dan melindunginya. Akhirnya, Kinfei Yang memasuki langit dan melayang di depan patung batu. Cahaya ilahi emas keunguan melonjak ke dalam tubuhnya. Saat ini, setiap inci kulitnya dan setiap sel di tubuhnya bersinar dengan cahaya keunguan emas yang menyilaukan. Apa yang sedang terjadi? Yang lain kaget dan bingung. Kemunculan patung batu kaisar pertama memang sudah cukup mengejutkan. Namun, mereka tidak menyangka itu akan melindungi Kinfei Yang. Haha. Orang tua bertopeng itu tiba-tiba tertawa. Semua orang memandangnya. Mereka tidak tahu apa yang ditertawakannya. Jika aku tidak salah, dia pasti mendapatkan warisan kaisar Kin. Orang tua bertopeng itu mengucapkan setiap kata dengan jelas. Matanya bersinar terang. Apa? Warisan kaisar Kin. Begitu dia mengatakan ini, tubuh dan pikiran semua orang gemetar. Pikiran mereka berdengung. Saat semua orang terkejut dengan hal ini, tubuh Kinfei Yang juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Mulanya. Seluruh darah di tubuhnya telah terkuras. Namun, pada saat ini, seutas darah lain telah lahir. Namun, darah ini tidak berwarna merah. Itu emas keunguan. Begitu untayan darah emas keunguan ini muncul, darah itu mulai mengalir di tubuhnya. Akhirnya, itu masuk ke dalam hatinya. Langsung. Hatinya bersinar dengan cahaya emas keunguan yang menyilaukan. Pada akhirnya, seluruh hatinya berubah menjadi emas keunguan. Saat ini, jantungnya yang tadinya berhenti berdetak, mulai berdetak lagi. Vitalitasnya juga pulih lebih dari setengahnya. Pada saat yang sama, untayan darah ungu kemasan lahir tanpa henti dari hatinya. Seperti sungai, mereka mengalir menuju anggota tubuh dan tulang Kinfei Yang. Sementara itu, pembuluh darah yang pecah di sekujur tubuhnya juga sembuh dengan cepat. Sekitar sepuluh napas berlalu. Darah ungu kemasan menutupi seluruh tubuh Kinfei Yang. Kekuatan hidupnya telah pulih ke puncaknya. Tapi dia masih belum bangun. Dia berbaring di depan patung batu itu dengan ekspresi tenang. Ledakan. Tiba-tiba, tubuhnya dipenuhi aura lemah. Ini bukanlah aura jiwa pertarungan, tapi aura kultifasinya sendiri. Sebelum kematiannya, budidayanya telah hilang sama sekali. Namun, pada saat ini, selangkah demi selangkah, ia mulai pulih. Seniman Beladiri, Master Beladiri, Leluhur Beladiri, Raja Pertempuran, Kaisar Pertempuran, Master Pertempuran. Dalam waktu kurang dari seratus napas, budidayanya telah kembali ke kondisi puncaknya. Sekte Perang Bintang Sembilan. Tapi itu tidak berhenti di situ. Auranya masih meningkat, seolah-olah dia hendak menerobos belenggu dan melangkah ke alam Battlesain. Saat ini, kelopak matanya bergerak-gerak, lalu tiba-tiba dia membuka matanya. Dua sinar cahaya keluar. Matanya tidak banyak berubah. Mereka masih sama seperti sebelumnya, gelap dan dalam. Namun, kelemahannya sudah hilang. Saat dia membuka matanya, ledakan teredam terdengar dari dalam tubuhnya. Ledakan aura di sekitar tubuhnya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Saint Aura yang mengejutkan juga keluar dari tubuhnya. Apa? Bukan saja dia tidak mati, dia bahkan mendapatkan keuntungan dari sebuah bencana dan menerobos ke alam Battlesain. Semua orang tercengang. Terutama Zuge Mingyang, ekspresinya sangat jelek. Saat itu, Ketika Kinfei yang baru saja memasuki kuil, dia hanyalah seorang battle master bintang satu. Pada saat itu, dia sudah menjadi master pertempuran bintang sembilan, terpisah dari delapan alam kecil. Tapi itu baru beberapa tahun berlalu, dan dia sudah menyusulnya. Kalau terus begini, melampaui dia hanyalah masalah waktu. Apakah aku belum mati? Apa yang terjadi dengan kultifasiku? Pada saat yang sama, Kinfei yang bergumam pada dirinya sendiri sambil berbaring di udara. Cahaya di matanya sudah menghilang dan digantikan oleh sedikit kebingungan. Segera. Dia memperhatikan cahaya ilahi ungu emas di sekujur tubuhnya, dan kebingungan di matanya menjadi semakin kuat. Apa ini tadi? Mengapa hal itu memberinya perasaan yang sangat nyaman, dan seluruh tubuhnya terasa hangat? Leluhur. Ketika pandangannya melewati patung batu itu, itu sama dengan reaksi Kaisar dan yang lainnya. Itu dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah beberapa lama, dia kembali sadar. Dia segera merasakan aura familiar. Aura ibu. Aura mu king. Dan aura seorang Kaisar. Sepertinya aku belum mati. Kinfei yang bergumam, sudut mulutnya membentuk senyuman pahit. Dia mengira dia pasti akan mati setelah melumpuhkan garis keturunannya sendiri, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan selamat. Yang lebih tidak terduga lagi adalah dia akan mengalami dua kesengsaraan hidup dan mati dalam satu hari. Dia melihat patung Kaisar pertama dan bergumam, Apakah kamu menyelamatkanku? Patung itu berdiri tegak di langit, seperti seorang Kaisar kuno yang memandang rendah rakyat jelata. Berikutnya. Kinfei yang menarik kembali pandangannya dan menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya. Melihat darah ungu kemasan mengalir di tubuhnya, ekspresinya tiba-tiba menjadi kusam. Bagaimana darah menjadi berwarna seperti ini? Darah ungu emas, cahaya ilahi ungu emas, mungkinkah itu menjadi leluhur lagi? Dia mengangkat kepalanya untuk melihat patung batu itu lagi, matanya penuh keterkejutan. Tiba-tiba, patung Kaisar pertama mulai runtuh, berubah menjadi hujan cahaya yang indah. Mengaum. Mengikuti dengan cermat. Ditemani oleh raungan naga yang keras, naga dewa ungu emas bergegas keluar dari hujan cahaya. Ini. Mata Kinfei yang membelalak. Naga dewa ungu emas ini, meskipun hidup, tidak terbuat dari daging dan darah. Bukankah ini jiwa naga ungu emasnya? Kinfei yang mengerti. Saat itu, dia telah membuka jiwa naga ungu emas di tanah suci klan putri duyung karena persetujuan leluhur. Meski patung di tanah suci itu diukir dari batu, namun di dalamnya terkandung wasiat nenek moyang. Jadi, jiwa naga ungu emasnya juga memiliki jejak kehendak leluhurnya. Dan sekarang, saat ia dalam bahaya, wasiat leluhur muncul dan menyelamatkannya dari bahaya. Dengan kata lain, patung yang dilihatnya sebelumnya terbentuk atas kemauan leluhur. Terima kasih, leluhur. Mulai saat ini, aku akan menghargai hidupku. Memikirkan hal ini, Kinfei yang berdiri dan membungkuk tiga kali ke arah menghilangnya patung itu. Nenek moyang tidak hanya menyelamatkannya, tetapi dia juga membantunya menerobos ke alam battle scene. Bisa dikatakan dia diberi rejeki yang besar. Dan dia mendapat firasat bahwa darah ungu keemasan di tubuhnya pasti tidak sederhana. Oleh karena itu, dia sangat berterima kasih kepada kaisar pertama. Langsung, dia melihat jiwa naga ungu emas itu lagi dan tersenyum, terima kasih juga. Mengaum Jiwa naga ungu emas mengeluarkan raungan panjang, berubah menjadi air terjun, dan menyatu ke dalam tubuh Kinfei yang Nenek moyang. Dan saat jiwa naga ungu emas memasuki tubuhnya, ekspresinya sedikit terkejut. Dalam benaknya, sejumlah besar informasi muncul. Informasi ini sangat asing baginya. Apa itu? Kinfei yang menenangkan diri dan memeriksa informasinya. Segera, jejak kebingungan muncul di matanya. Ini sebenarnya adalah metode budidaya seni pertarungan, yang disebut seni naga ilahi. Seni naga ilahi. Kinfei yang mengerutkan kening. Mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Tiba-tiba, tubuhnya bergetar hebat, dan wajahnya langsung menunjukkan ekspresi ekstasi. Dia akhirnya menyadari mengapa seni naga ilahi memberinya rasa keakraban. Karena seni naga ilahi ini adalah seni pertarungan yang diciptakan oleh Kaisar Pertama. Ketika dia masih muda, dia menyelinap ke ruang kerja Kaisar dan membaca buku sejarah kuno. Dalam buku sejarah kuno ini terdapat beberapa informasi tentang Kaisar Pertama. Meski tidak banyak informasi yang tercatat, ada satu hal yang tertulis dengan jelas. Saat itu, ketika Kaisar Pertama menaklukkan dunia, selain kekuatannya sendiri, dia juga mengendalikan seni pertempuran yang sangat menakutkan. Seni pertarungan ini adalah seni naga ilahi. Menurut catatan, kekuatan seni naga ilahi ini telah melampaui batas seni pertarungan yang sempurna. Saat itu, banyak tiran yang mendominasi suatu wilayah dikalahkan oleh seni naga ilahi ini. Bahkan ada catatan bahwa Kaisar Kekaisaran Tianyang sebelumnya, Mu Tianyang, juga dikalahkan oleh seni naga ilahi. Bisa dibayangkan, betapa menakutkannya seni naga ilahi ini. Namun sebelum Kaisar Pertama menghilang, dia tidak meninggalkan metode budidaya seni naga ilahi. Karena itu, seiring berjalannya waktu, seni naga ilahi menjadi legenda yang sangat halus. Di masa lalu, ketika Kienfei yang membaca sejarah kuno ini, dia tidak percaya bahwa memang ada seni naga ilahi. Karena itu terlalu sulit dipercaya. Di luar batas seni pertarungan yang sempurna, bukankah ini setara dengan seni dewa? Bagaimana mungkin ada seni dewa di dunia ini? Tapi sekarang berbeda. Setelah mengembangkan seni dewa enam kata, pemahamannya tentang seni dewa lebih dalam dari siapapun. Mungkin seni naga ilahi ini benar-benar seni dewa tertinggi. Kienfei yang menekan kegembiraannya, menutup matanya seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya, dan dengan cermat membaca metode budidaya seni naga ilahi. Apa yang dia lakukan sekarang? Melihat ini, semua orang curiga. Tidak perlu memahaminya. Namun, dalam waktu kurang dari lima nafas, Kienfei yang membuka matanya, dan ada sedikit kejutan di antara alisnya. Seni naga ilahi ini sangat mendalam, tetapi pada saat ini dalam pikirannya, sangat jelas dan jelas. Setiap metode budidaya ditampilkan dengan jelas. Termasuk arti sebenarnya dan makna mendalam dari seni naga ilahi. Dia tidak perlu memahaminya sama sekali, dia dapat dengan mudah memahaminya. Namun, hati Kienfei yang jernih. Ini bukan karena dia berbakat, tetapi karena dia telah memperoleh warisan dari kaisar pertama. Dan itu adalah warisan yang lengkap. Tapi di waktu yang sama, dia sangat bingung. Dia telah membuka jiwa naga emas ungu begitu lama, tetapi mengapa dia baru mendapatkan warisan ini sekarang? Dia mengangkat lengannya dan membuka telapak tangannya. Gumpalan cahaya ilahi emas ungu muncul dari telapak tangannya. Cahaya ilahi emas ungu itu sangat kecil, seukuran sehelai rambut, namun memancarkan kekuatan naga yang perkasa, seolah-olah seekor naga sungguhan telah muncul. N. Kaisar dan yang lainnya di bawah memandangi gumpalan cahaya ilahi emas ungu, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Penampilan lelaki tua bertopeng itu sangat istimewa. Dia menatap tajam ke arah cahaya ilahi emas ungu, dan sepertinya ada sedikit rasa tidak percaya di mata lamanya. Namun ada juga sedikit rasa gugup, antisipasi, dan bahkan sedikit kegembiraan, yang terlihat sangat rumit. Namun, Kinfei yang tidak menyadari semua ini. Dia juga menatap cahaya ilahi emas ungu, hatinya penuh keraguan. Sesaat kemudian, dengan sedikit pemikiran di benaknya, lebih banyak cahaya ilahi emas ungu muncul dari telapak tangannya. Segel kotak emas ungu dengan cepat mengembun. Segel kotak, sebesar kepalan tangan orang dewasa, melayang di depan Kinfei yang, memancarkan cahaya menyilaukan yang menerangi langit. Di bagian bawah segel persegi ada naga dewa ungu emas yang hidup dan hidup. 929. Suara mendesing. Melihat segel persegi, mata lelaki tua bertopeng itu sedikit bergetar. Dia dengan cepat bergegas ke langit dan mendarat di samping Kinfei yang. Hem. Kinfei yang memandangnya dengan curiga. Jangan bicara. Pria tua bertopeng itu diam-diam mengirimkan suaranya sambil dengan hati-hati melihat segel persegi. Pada saat yang sama, Kaisar dan orang lain di bawah juga menatap segel persegi itu dengan kaget. Itu benar-benar segel naga ilahi. Orang tua bertopeng itu memandangi segel persegi itu sejenak, lalu melihat ke bagian bawah segel persegi itu. Ketika dia melihat naga ungu emas tercetak di bagian bawah segel persegi, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Hem. Kinfei yang tercengang. Dia memandang lelaki tua bertopeng itu dengan kaget dan bertanya, Bagaimana kamu tahu? Teknik naga ilahi memiliki total empat gerakan. Dan segel persegi ini adalah jurus pertama, segel naga ilahi. Saya tidak hanya tahu bahwa ini adalah segel naga ilahi, tetapi saya juga tahu bahwa Anda telah menguasai teknik naga ilahi. Saya juga tahu bahwa darah di tubuh Anda telah berubah. Orang tua bertopeng itu tertawa parau. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan gelombang kekuatan suci menyapu dan terbang menuju pergelangan tangan Kinfei yang. Sebelum Kinfei yang sempat bereaksi, dia merasakan sakit di pergelangan tangannya. Saat dia melihat ke bawah, ada luka di pergelangan tangannya. Gumpalan darah ungu kemasan perlahan mengalir keluar dari lukanya. Hem. Melihat darah ungu emas, ekspresi Kinfei yang menunjukkan sedikit kebingungan. Ketika dia melihat ke dalam tubuhnya, dia tidak merasakan aura apapun dari darahnya. Tapi sekarang, ketika darah ungu kemasan mengalir keluar dari tubuhnya, itu memancarkan aura naga yang kuat, seperti darah naga. Apa? Darah ungu emas. Kaisar dan yang lainnya juga melihat darah ungu kemasan, dan wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Orang tua bertopeng itu memandangi darah ungu kemasan dengan mata terbakar dan mengirimkan suaranya, tahukah kamu darah apa ini? Ini darah naga ungu emas. Darah naga. Mata Kinfei yang bergetar. Itu benar. Sekarang darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah naga, dan itu darah naga murni. Orang tua bertopeng itu mengangguk. Mengapa demikian? Kinfei yang bertanya secara naluriah, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Karena kamu menerima warisan Kaisar Kin. Kamu tahu apa? Darah di tubuh Kaisar Kin juga merupakan darah naga ungu emas. Selain itu, hanya mereka yang memiliki darah naga ungu emas yang dapat mengembangkan teknik naga ilahi. Sejauh yang diketahui orang tua ini, di dunia ini, hanya kamu dan Kaisar Kin yang memiliki darah naga ungu emas. Kata lelaki tua bertopeng itu. Ini. Kinfei yang tercengang. Terkejut? Bukan. Orang tua bertopeng itu bertanya sambil tersenyum. Ya. Kinfei yang mengangguk. Kalau begitu bisakah kamu memberitahuku di mana kamu mendapatkan warisan Kaisar Kin? Orang tua bertopeng itu berpikir sendiri. Manusia. Kinfei yang hendak mengucapkan kata-kata, klan Putri Duyung, tapi dia tiba-tiba menjadi waspada. Orang tua bertopeng itu tersenyum dan berkata, sebenarnya, meskipun kamu tidak memberitahuku, orang tua ini tahu. Kamu tahu. Kinfei yang memandangnya dengan curiga. Orang tua bertopeng itu tersenyum tipis dan berkata, tanah suci klan Putri Duyung, kan? Apa? Tubuh Kinfei yang bergetar hebat, dan matanya penuh ketakutan. Dia sebenarnya tahu. Semua orang mengira Kaisar Kin tidak meninggalkan metode budidaya teknik naga ilahi. Tetapi nyatanya, dia memang meninggalkannya. Hanya saja dia meninggalkan warisan teknik naga ilahi di patung klan Putri Duyung, menunggu keturunan yang beruntung untuk mewarisinya. Secara kebetulan, kamu pergi ke klan Putri Duyung dan mendapatkan warisan lengkap ini. Mungkin bukan suatu kebetulan Anda bisa mendapatkan warisan ini. Ini adalah hasil yang sudah lama diharapkan oleh Kaisar Kin. Orang tua bertopeng itu menghela nafas, dan ada emosi yang tidak bisa dijelaskan dalam nada suaranya. Hasil yang diharapkan. Maksudmu, Kaisar pertama mengira aku akan pergi ke klan Putri Duyung 10.000 tahun yang lalu. Kin Fe yang mengerutkan kening. Itu benar. Orang tua bertopeng itu mengangguk. Kin Fe yang tidak mempercayainya. Dia tahu bahwa Kaisar pertama sangat kuat. Tapi untuk memprediksi masa depan, ini hanyalah sebuah fantasi. Seseorang harus mengetahuinya. Saat itu, dia bahkan belum lahir. Orang tua bertopeng itu melirik Kin Fe yang, menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, orang tua ini hanya bisa memberitahumu bahwa kekuatan Kaisar Kin bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Kalau begitu katakan padaku, aku sudah mengaktifkan jiwa naga ungu emas begitu lama, kenapa aku hanya mendapatkan warisan teknik naga ilahi hari ini? Kata Kin Fe yang. Orang tua ini telah mengatakan sebelumnya bahwa untuk mengembangkan teknik naga ilahi, Anda harus memiliki darah naga ungu emas. Di masa lalu, meskipun Anda juga merupakan keturunan Kaisar Kin, Anda tidak benar-benar mewarisi kekuatan garis keturunan Kaisar Kin. Terus terang, di masa lalu, Anda tidak memenuhi syarat untuk mewarisi warisan ini. Kata lelaki tua bertopeng itu. Kin Fe yang tiba-tiba mengerti. Darah naga ungu emas adalah faktor penting untuk mengembangkan teknik naga ilahi. Tanpa darah naga ungu emas, secara alami hal itu mustahil. Orang tua bertopeng itu melanjutkan, dan warisan yang ditinggalkan Kaisar Kin ini juga merupakan ujian. Tes. Kin Fe yang tercengang. Ya. Tempatkan dirimu dalam situasi putus asa dan berjuang untuk hidup. Tidak semua orang berani melumpuhkan kekuatan garis keturunannya sendiri. Terutama monster sepertimu. Karena semakin berbakat seseorang, semakin mereka menghargai kekuatan garis keturunannya. Kata lelaki tua bertopeng itu. Saya setuju dengan hal ini. Jika bukan karena Kaisar saat ini yang memaksaku sampai ke titik ini, aku tidak akan melakukan hal bodoh seperti menghancurkan kekuatan garis keturunanku sendiri. Kin Fe yang menghela nafas. Apakah kamu membencinya? Tidak, sebenarnya, kamu harus berterima kasih padanya. Jika bukan karena dia memaksamu, apakah kamu mampu membangkitkan darah naga ungu emas? Mungkin kamu tidak akan bisa membangunkannya seumur hidup ini. Jika kamu tidak bisa membangkitkan darah naga ungu emas, kamu tidak akan bisa mendapatkan warisan Kaisar Kin. Orang tua bertopeng itu tersenyum. Bersyukur. Kin Fe yang tersenyum dingin dan bertanya, darah naga ungu emas ini, selain bisa mengembangkan teknik naga ilahi, apakah ada manfaat lain? Tentu saja. Yang paling jelas adalah bakatmu. Setelah membangkitkan darah naga ungu emas, bakat dan pemahamanmu akan meningkat secara eksponensial. Kecepatan kultivasi Anda setidaknya dua kali lebih cepat dari fondasi Anda saat ini. Mengenai manfaat lainnya, tidak nyaman bagi saya untuk mengatakan terlalu banyak. Saya serahkan kepada Anda untuk mengetahuinya secara perlahan. Kata lelaki tua bertopeng itu. Kin Fe yang sangat bersemangat. Mengesampingkan bakat dan pemahamannya, hanya kecepatan kultivasinya. Setelah membuka pintu potensi, kecepatan kultivasinya sudah sangat mengejutkan. Tapi sekarang, dia benar-benar mampu menggandakan kecepatannya. Misalnya, dia membutuhkan satu tahun untuk berkultivasi dari Battlesain Bintang 1 menjadi Battlesain Bintang 2. Tapi sekarang, dia hanya butuh setengah tahun. Kecepatan seperti ini sungguh mengejutkan sampai mati. Bagaimana kamu tahu dengan jelas? Siapa kamu? Dan kenapa kamu memberiku perasaan familiar namun aneh? Kin Fe yang memandang lelaki tua bertopeng itu, matanya penuh kebingungan. Jangan terlalu khawatir tentang identitas lelaki tua ini. Sebaiknya kau memikirkan bagaimana membuat Kaisar menandatangani kontrak yang tidak adil itu. Lagi pula, jika kamu tidak bisa membuatnya setuju, kamu tidak akan bisa menjelajahi benua yang terlupakan dengan damai. Orang tua bertopeng itu merenung sejenak dan tersenyum. Kin Fe yang mengerutkan kening. Dia diam-diam bertanya, Senior, apakah kamu punya ide? Jika Anda menggunakan pengajar kerajaan atau pangeran muda untuk mengancamnya, tidak ada keraguan bahwa ini akan menjadi tarik-menarik yang panjang. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar suatu bangsa. Dia tidak akan bisa menurunkan harga dirinya di depan banyak orang. Kamu bisa mencoba cara lain. Siapa tahu mungkin lebih efektif dari yang ini. Kata lelaki tua bertopeng itu. Coba metode lain. Kin Fe yang bergumam pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Terima kasih atas saran Anda, Senior. Hah. Berikutnya. Dia menghela nafas dalam-dalam. Sambil berpikir, teratai api sembilan daun dan jiwa pedang merah yang melindunginya kembali ke lautan Kinya. Tatapannya juga berubah dingin dan tajam. Tidak peduli apa yang telah dia lalui, setidaknya keinginannya telah tercapai. Mulai sekarang, dia tidak akan ada hubungannya dengan Kaisar. Astaga. Dia menunduk dan melihat kerumunan di bawah. Akhirnya, pandangannya tertuju pada Kaisar. Ekspresinya tidak lagi dipenuhi rasa sakit dan kesedihan. Sebaliknya, itu dingin. Seolah-olah dia sedang melihat orang asing. Apakah kamu tahu apa ini? Kin Fe yang melambaikan tangannya, segel naga ilahi yang melayang di hadapannya segera melebar tertiup angin. Aliran aura menakutkan melonjak dengan ganas, menutupi langit dan menutupi bumi saat mengalir ke segala arah. Gemuruh. Akhirnya, segel naga ilahi tumbuh hingga berukuran beberapa ribu kaki. Itu seperti gunung yang mengjulang tinggi. Dengan suara angin dan guntur yang memekakan telinga, ia menekan Kaisar. Saat mereka melihat segel naga ilahi, Sang Kaisar, Kintua, dan para dewa palsu lainnya merasa semakin bingung. Apa itu tadi? Mengapa hal itu memberi mereka perasaan dejavu? Sementara itu, Lu Xing Chen, yang bersembunyi di dalam benda suci spasial, melihat ke arah segel naga ilahi. Cahaya aneh muncul di kedalaman matanya. Betapa familiarnya. Sedikit kebingungan juga terlihat di wajah Nyonya Misterius itu. Apa itu? Mu King bingung. Aku tidak ingat. Nyonya Misterius itu menggelengkan kepalanya. Itu adalah bentuk pertama dari teknik naga ilahi, segel naga ilahi. Saat ini, suara yang sedikit gelisah terdengar di udara. Orang yang berbicara adalah Ibu Kin Feiyang. Dia juga sedang melihat segel naga ilahi dengan senyum cerah di wajahnya. Segel naga ilahi. Namun, ketika Kaisar, Kintua, dan dewa palsu lainnya mendengar tiga kata ini, rasanya seperti sambaran petir. Tubuh dan pikiran mereka gemetar. Wajah dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Karena pengingat wanita berpakaian putih itu, mereka semua ingat. Mereka juga akhirnya tahu apa itu darah umu kemasan yang mengalir keluar dari tubuh Kin Feiyang. Mu King melihat ekspresi Kaisar dan yang lainnya. Dia menoleh ke wanita berpakaian putih dan bertanya, Bibi, apa itu teknik naga ilahi? Teknik naga ilahi adalah teknik pertarungan yang diciptakan oleh Kaisar Kin. Saat itu, dia mampu menekan semua pahlawan terutama karena teknik naga ilahi ini. Dan teknik naga ilahi ini telah melampaui batas teknik pertarungan sempurna. Kali ini, Nyonya Misterius lah yang berbicara. Ada ketakutan dan keterkejutan yang mendalam di matanya. Sepertinya dia cukup akrab dengan Kaisar Kin. Melampaui batas teknik pertarungan yang sempurna. Mata Mu King melebar karena marah. Bukankah ini teknik ilahi yang legendaris? Dengan kata lain, Bajingan ini, setelah menghancurkan kekuatan garis keturunannya, tidak hanya bakat sebelumnya tidak hilang, tapi dia juga memperoleh kekayaan besar. Bukan hanya bakatnya tidak hilang, itu bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Saya bahkan dapat memperkirakan bahwa Kaisar Kin lainnya akan bangkit. 930 Segel naga ilahi turun dari langit, dan aura naga melonjak, mengejutkan semua orang yang hadir. Ekspresi Kaisar cukup ganas saat ini. Dia tiba-tiba bergegas ke langit dan menghancurkan segel naga ilahi dengan sebuah pukulan. Aura ini persis sama dengan segel naga ilahi yang legendaris. Wajahnya sedikit linglung, lalu dia bergegas ke langit dan berdiri di hadapan Kin Fei Yang. Cepat beritahu aku, dari mana kamu mendapatkan warisan nenek moyangmu. Dia tampak sedikit jengkel saat ini. Apa yang salah? Apakah kamu merasa tidak seimbang? Itu benar. Tidak kusangka kamu, Kaisar Kekaisaran Kin besar, tidak mendapatkan teknik naga ilahi, dan sekarang setelah aku mendapatkannya, kamu pasti merasa tidak enak. Sudut mulut Kin Fei Yang terangkat, dan dia menatapnya dengan mengejek. Wajah Kaisar Muram. Meskipun kamu adalah Kaisar, kamu tidak memiliki jiwa naga ungo emas, darah naga ungo emas, atau teknik naga ilahi. Sejujurnya, aku sangat kasihan padamu. Kin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Cukup. Kaisar berteriak dengan marah. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Memiliki jiwa naga ungo emas, darah naga ungo emas, dan teknik naga ilahi adalah keturunan Kaisar Kin yang paling ortodoks. Kin Fei Yang mencibir. Mata Kaisar menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, jadi, kamu berencana membunuh ayahmu dan merebut tahta. Haha. Kin Fei Yang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Ayah. Bukankah kata ini terlalu lucu? Biar ku beritahu padamu, aku tidak tertarik dengan posisi Kaisar yang omong kosong ini. Aku hanya peduli pada ibuku dan teman-temanku. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan agar kamu berjanji tidak akan menyakiti mereka. Kata Kin Fei Yang. Selama kamu memberitahuku dari mana warisan itu berasal, aku tidak hanya akan berjanji padamu untuk tidak menyakiti mereka di masa depan, tapi aku juga akan menjadikanmu putra mahkota. Kata Kaisar. Yang mulia, mohon pertimbangkan kembali. Kin Fei Yang sekarang dalam kondisi penyimpangan Ki, kita tidak bisa membiarkan dia kembali. Wajah permaisuri saat ini berubah, dan dia buru-buru membujuk. Jika Kin Fei Yang diangkat menjadi putra mahkota, lalu bagaimana dengan pangeran cilik? Dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Permaisuri surga benar, Kin Fei Yang saat ini sudah dibutakan oleh kebencian. Jika dia dinobatkan sebagai putra mahkota, pangeran cilik tidak hanya akan menderita di masa depan, aku khawatir bahkan putri lainnya pun akan dirugikan olehnya. Suge Ming Yang berlutut di kehampaan dan berkata dengan hormat kepada Kaisar. Hem. Kin Fei Yang menunduk dan menatap Suge Ming Yang. Apa hubungannya dengan orang ini sehingga Kaisar menganugerahkannya gelar putra mahkota? Ya. Suge Ming Yang pernah menjadi jenius mengerikan nomor satu di ibu kota Kekaisaran, dan dia juga satu-satunya putra Suge Wu Hou. Kaisar sangat menghargainya. Tapi pada akhirnya, dia hanya sekedar subjek. Hak apa yang dia miliki untuk melompat keluar dan menghalangi Kaisar? Belum lagi, bahkan Kintua dan semi divinitas lainnya belum mengungkapkan pendapat mereka, jadi mengapa dia terburu-buru keluar. Sementara itu, pria tua bertopeng itu mengamati Suge Ming Yang dengan tatapan penuh perhatian di matanya. Diam, kalian semua. Namun menghadapi nasihat permaisuri surgawi dan Suge Ming Yang saat ini, wajah Kaisar menunjukkan ketidaksabaran yang luar biasa. Saat ini, dia hanya ingin tahu dari mana asal warisan teknik naga ilahi. Tiba-tiba, mata Mu Qing berbinar saat dia memandang Kin Fei Yang dan tersenyum, Saudara Kin, saya punya saran. Berbicara, kata Kin Fei Yang. Mu Qing berkata, biarkan Suge Ming Yang bertarung hidup dan mati denganmu. Jika kamu kalah, beritahu dia dari mana warisan itu berasal. Murid Suge Ming Yang menyusut. Mata Kin Fei Yang berbinar, dia menganggup dan berkata, ide bagus. Tentu saja, dia tahu pikiran batin Mu Qing. Dia ingin menggunakan tangannya untuk menyingkirkan Suge Ming Yang dan membalaskan dendam Musue Er. Tetapi bahkan jika dia dimanfaatkan oleh Mu Qing sekarang, dia tidak peduli. Karena dia juga ingin menyingkirkan Suge Ming Yang. Dia selalu merasa bahwa jika Suge Ming Yang ini tidak mati, cepat atau lambat dia akan menjadi ancaman besar baginya. Jadi, lebih baik mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan masalah di masa depan selamanya. Bagaimana dengan saran ini? Jika aku kalah, aku akan memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Tetapi jika saya menang, saya ingin Anda secara pribadi membuat kontrak dan mengumumkannya kepada dunia. Kin Fei Yang memandang Kaisar dan berkata, Kaisar menoleh untuk melihat Suge Ming Yang, ekspresinya tidak yakin. Dia sangat jelas tentang kekuatan Suge Ming Yang. Di seluruh Kaisaran Kin Besar, hampir tidak ada generasi muda yang menjadi lawannya. Tapi dia tahu kekuatan Kin Fei Yang lebih baik. Beberapa tahun yang lalu, dia menekan wilayahnya dan bertarung dengan Kin Fei Yang, tetapi pada akhirnya, dia dikalahkan oleh Kin Fei Yang. Ini membuktikan bahwa dengan kemampuan dan kemampuan Kin Fei Yang, sudah cukup baginya untuk menjadi yang tertinggi di alam yang sama. Jika tingkat kultifasi Kin Fei Yang lebih lemah dari tingkat kultifasi Suge Ming Yang, dia tidak akan ragu. Tapi sekarang, Kin Fei Yang juga seorang battle saint bintang satu dan telah menguasai seni naga ilahi leluhurnya. Dan dia juga memiliki seni dewa enam kata. Jika keduanya bertarung, dia tidak terlalu percaya pada Suge Ming Yang. Aku benar-benar tidak menyangka akan ada saatnya kamu tidak berani mengangguk. Kin Fei Yang menggelengkan kepalanya, sarkasme di wajahnya tidak tersamar. Kaisar mengepalkan tangannya. Kenapa kamu tidak melakukannya? Sama seperti beberapa tahun yang lalu, tekan kultifasimu ke tingkat yang sama dengan milikku. Kin Fei Yang tertawa mengejek. Wajah kaisar pucat pasti. Pertarungan beberapa tahun lalu bisa dikatakan menjadi noda dalam hidupnya. Meskipun orang-orang di ibu kota kekaisaran tidak berani membicarakannya di hadapannya, mereka banyak bergosip di belakang punggungnya. Kadang-kadang, dia bahkan mendengar beberapa pelayan dan penjaga istana membicarakannya secara pribadi. Setiap kali dia mendengar diskusi ini, dia merasakan rasa malu di hatinya. Rasanya seperti sebilah pisau tajam menusup jantungnya dengan kejam, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dan sekarang, Kin Fei Yang sekali lagi mengemukakan masalah ini di depan semua orang. Kemarahan di hatinya melonjak hingga ke titik kritis. Kin Fei Yang, jangan melangkah terlalu jauh. Zuge Ming Yang melirik kaisar, menatap Kin Fei Yang dan berteriak. Apakah kamu berhak berbicara di sini? Kin Fei Yang tersenyum menghina. Mata Zuge Ming Yang sangat suram. Dia membungkuk dan berkata, Yang mulia, saya menerima tantangannya. Hmm. Kaisar tercengang. Kin Fei Yang tercengang. Wajah Mu Qing juga dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah bertarung dengan Kin Fei Yang selama bertahun-tahun, Mu Qing sangat jelas tentang kekuatan Kin Fei Yang. Dalam pertempuran antara Zuge Ming Yang dan Kin Fei Yang, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Dia mengira Zuge Ming Yang tidak akan punya nyali untuk menerimanya. Tapi dia tidak menyangka akan menerimanya. dari mana dia mendapatkan keberanian untuk bertarung dengan Kin Fei Yang. Yang mulia, meskipun aku mungkin bukan lawannya, aku bersedia mempertahankan martabatmu dengan nyawaku. Zuge Ming Yang berlutut di kehampaan dan berkata dengan tegas. Ada cahaya penuh tekat di matanya. Bagus. Kaisar menganggup berulang kali. Dia sangat senang. Faktanya, dia tidak punya pilihan lain sekarang. Karena di seluruh generasi muda ibu kota kekaisaran, hanya Zuge Ming Yang yang memiliki kemampuan melawan Kin Fei Yang. Apa yang ingin kamu lakukan? Kin Fei Yang bergumam. Sikap Zuge Ming Yang sungguh tidak normal. Untuk menyenangkan Kaisar. Namun bagi Zuge Ming Yang, hal itu sepertinya tidak diperlukan sama sekali. Karena Kaisar sangat menghormatinya. Untuk talenta muda lainnya, jika ingin masuk istana kekaisaran, mereka harus diberitahu dan disetujui. Namun setiap kali Zuge Ming Yang memasuki istana kekaisaran, dia tidak memberitahu siapapun. Misalnya kali ini dia datang sesuka hatinya. Dan ketika Kaisar melihat Zuge Ming Yang menerobos masuk tanpa izin, dia tidak mengatakan apapun. Itu setara dengan menyetujui bahwa Zuge Ming Yang dapat masuk dan keluar istana kekaisaran dengan bebas. Untuk rakyat kekaisaran Kin Besar, ini bisa dikatakan semacam kehormatan tertinggi. Kin Fei Yang tidak dapat memahaminya. Apa yang dipikirkan Zuge Ming Yang? Suara mendesing. Tepat ketika Kin Fei Yang bingung, Zuge Ming Yang bangkit dan bergegas ke sisi kaisar. Ledakan. Auranya meledak. Ayo. Saya akan membuktikan kepada dunia bahwa saya, Zuge Ming Yang, adalah penjahat nomor satu di ibu kota kekaisaran. Dia memandang Kin Fei Yang dan mengucapkan kata demi kata. Auranya seperti pelangi, mengguncang langit. Penjahat nomor satu. Kin Fei Yang bergumam, tubuhnya bergetar hebat, dan aura orang suci meraung ke segala arah. Kaisar dan lelaki tua bertopeng mundur ke kejauhan pada saat bersamaan. Namun sebelum kaisar mundur, dia mengucapkan kalimat seperti itu. Kamu tidak diperbolehkan menggunakan senjata apapun. Karena Chang Sui dan kastil kuno, tingkat kematiannya terlalu mengejutkan. Jika Kin Fei Yang mengeluarkan kedua artefak ini, Zuge Ming Yang bahkan tidak akan memiliki perlawanan sedikitpun. Jadi, dia ingin mengakhiri situasi ini. Kin Fei Yang melirik kaisar dan berkata dengan ringan, kamu terlalu khawatir, cukup Zuge Ming Yang, saya tidak perlu menggunakan senjata. Arogan. Zuge Ming Yang sangat marah. Dengan aura orang suci yang mengepul, dia maju selangkah, mengangkat tinjunya, dan melayangkan pukulan ke arah Kin Fei Yang. Ya, saya sombong. Karena aku bukan lagi Kin Fei Yang di masa lalu. Kin Fei Yang meraung, mengangkat lengannya, dan melayangkan pukulan tanpa mengelak. Ledakan. Kedua tinju itu bertemu dengan suara keras. Gelombang udara yang merusak, seperti air pasang, meluncur ke segala arah dengan keduanya sebagai pusatnya. Pada saat ini, kekosongan dalam jarak beberapa mil berputar dengan gila-gilaan, seolah-olah akan hancur. Huh. Keduanya mendengus pada saat bersamaan, dan tubuh mereka mundur tak terkendali. Aku ingat di rawan naga hitam, kamu memaksa kami ke dalam situasi putus asa dengan kekuatanmu sendiri, dan hampir membunuh kami. Tapi sekarang, apakah hanya ini yang kamu punya? Kin Fei Yang melangkah ke dalam kehampaan, menstabilkan tubuhnya, lalu meraung dan bergegas menuju Zuge Ming Yang lagi. Aku hanya benci kalau aku tidak membunuhmu saat itu. Mata Zuge Ming Yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mendorong tangannya keluar, dan pertempuran Ki Yang megah meraung. Pertempuran Ki itu sangat istimewa. Warnanya hijau. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti naga hijau kuno, mengaum di langit, mengandung kekuatan penghancur yang mengejutkan. Dan battle Ki itu juga memancarkan aura naga yang kuat. Apa? Murid Kin Fei Yang berkontraksi. Seperti yang diketahui semua orang, aura battle Ki didasarkan pada battle soul. Pertempuran Ki yang mengandung aura naga, mungkinkah Zuge Ming Yang juga mengaktifkan semacam jiwa naga. Ledakan. Dia mengepalkan tinjunya, dan battle Ki yang menyala-nyala melonjak. Saat ini, seluruh tubuhnya terbakar dengan nyala api yang berkobar, seolah-olah dia telah berubah menjadi manusia api. Saya ingin melihat seberapa mampu Anda. Langsung. Kin Fei Yang menyipitkan matanya, cahaya tajam melintas, dan dia meninju ke arah battle Ki Zuge Ming Yang. Disertai dengan ledakan keras, battle Ki yang menderu-deru tersebar. Aura naga ini. Mata Kin Fei Yang bergetar. Setelah mengaktifkan jiwa naga emas ungu dan darah naga emas ungu, dia sangat pekat terhadap aura naga. Ketika dia menyentuh battle Ki Zuge Ming Yang, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura naga yang terkandung dalam battle Ki bukanlah aura naga biasa. Aura naga itu sangat murni, dan memberikan rasa penindasan yang kuat kepada orang-orang. Terima kasih. Terima kasih.